9 Star Hegemon Body Arts Season 48 Bab 471, Manik Kekacauan Bangkit Tidak mungkin. Apa yang Longchen perhatikan adalah pohon anggur layu yang berasal dari cincin spasialnya. Itu adalah ramuan obat, tapi sudah benar-benar mati. Namun, setelah mendarat di tanah, itu mulai berdebar dengan kekuatan hidup lagi. Kulitnya yang retak terbelah, dan pucuk lembut saat ini tumbuh dari tanah. Daunnya melambai sedikit, seperti bernapas. Itu dapat memungkinkan makhluk hidup untuk tumbuh dan hal-hal yang layu untuk hidup kembali, mengubah sampah menjadi sesuatu yang ajaib. Longchen hanya tertegun seolah-olah dia melihat ke arah bidikan kecil itu. Hahaha. Lalu dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Penemuan ini membuatnya praktis gila karena kegembiraan. Dia buru-buru menemukan beberapa bahan obat mati dan menanamnya. Hanya dalam waktu singkat, bahan-bahan yang layu itu mulai pulih, menjadi hijau kembali. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, dia secara pribadi melihat ramuan obat berubah dari mati menjadi berkembang. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, dia tidak akan berani mempercayainya. Apakah itu benih atau ramuan yang layu, Longchen akan dapat menumbuhkan ramuan obat apapun di ruang kekacauan utamanya. Itu membuatnya memikirkan cara tertentu untuk menjadi kaya. Jika dia membeli ramuan obat yang hampir punah di dunia luar, meletakkannya di ruang primal chaos, dan kemudian menjual ramuan obat yang lahir darinya, maka keuntungannya akan mencapai ratusan atau ribuan kali lipat. Longchen memiliki ingatan dewa pilnya, tetapi dia tidak pernah berhasil mendapatkan banyak bahan obat untuk disempurnakan. Ruang kekacauan primal ini secara praktis dibuat khusus untuknya. Hmm, sepertinya ruang kekacauan primal ini adalah sesuatu yang bisa aku kendalikan sedikit. Longchen tiba-tiba memikirkan bagaimana Feng Fu Battle Armor yang dia panggil di pertarungan sebelumnya sedikit berbeda dari biasanya. Dia mulai mengedarkan bintang Feng Fu dan bintang Aliot secara perlahan. Sebelumnya, energi mereka akan langsung mengalir ke tubuhnya. Tapi kali ini berbeda, energi mereka mengalir ke manik chaos primal, dan manik chaos primal mulai perlahan berputar sekarang. Energi kekacauan utama mengalir ke tubuhnya, menyebabkan dia merasa penuh kekuatan. Jadi begitulah adanya, dan Tian saya kosong, dan manik kekacauan primal ini sekarang telah menggantikan dan Tian saya. Lalu apakah itu berarti ini semua telah ditahbiskan sebelumnya? Petik 2 Seseorang dengan dan Tian tidak dapat mengembangkan seni tubuh hegemon bintang sembilan, sementara mereka yang tidak memiliki dan Tian tidak dapat berkultivasi. Bahkan Wilde punya dan Tian, tapi dia tidak punya meridian rumit milik orang lain. Dia hanya memiliki lima meridian, empat untuk masing-masing anggota tubuhnya dan satu untuk kepalanya. Adapun dan Tian Longchen, itu adalah sesuatu yang telah dihancurkan setelah dia lahir. Longchen memikirkan ingatan Pilgatnya, pemandangan yang muncul di benaknya sebelumnya, serta manik-manik kekacauan utama di dan Tiannya sekarang. Itu tidak mungkin kebetulan, kebetulan tidak bisa terjadi berulang kali seperti ini. Tetapi jika itu bukan kebetulan, apa itu? Masa bodoh, bagaimanapun, akulah yang diuntungkan. Petik 2 Longchen membiarkan imajinasinya menjadi liar untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa menemukan sesuatu yang masuk akal. Daripada hanya membuang-buang waktu dengan bodoh untuk itu, dia fokus pada perubahan pada manik kekacauan utama. Dia memperhatikan bahwa keluaran dari Fengfu Star dan Alyot Star secara langsung mempengaruhi seberapa cepat manik Chaos berotasi dan seberapa besar kekuatan yang dilepaskannya. Tiba-tiba, manik kekacauan utama berhenti berputar, menyebabkan Longchen melompat kaget. Tapi kemudian dia tertawa tanpa sadar. Itu bukan masalah dengan primal Chaos Bed, tetapi karena ki spiritualnya telah habis. Bintang Fengfu dan bintang Alyot miliknya juga telah berhenti beredar. Perjuangan sebelumnya dengan Luo Bing sudah hampir menghabiskan ki spiritualnya. Kemudian ki spiritualnya benar-benar habis saat bertarung melawan api bumi, dan kemudian lagi ketika dia memberinya pil flamenya. Sekarang sedikit ki spiritual yang dia pulihkan telah digunakan untuk mengedarkan kedua bintangnya. Tidak heran ki spiritualnya habis. Setelah mengetahui prinsip-prinsip primal Chaos Bed, perhatian Longchen sekali lagi terfokus pada ruang primal Chaos. Ruang ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia masuki dengan kekuatan spiritualnya. Sekarang setelah dia berada di dalam, dia terkejut menemukan bahwa beberapa bahan obat yang dia tanam sudah berkembang. Selain itu, hal yang paling sulit dipercaya adalah bahwa pohon buah kilin sekarang memiliki tujuh bunga lagi, dan buah kilin yang belum matang telah menjadi sepenuhnya matang. Saya benar-benar mendapatkan emas. Longchen tidak bisa membantu mengatupkan giginya. Jika dia tidak mengatupkan giginya, dia tidak akan bisa mengekspresikan emosinya. Manik kekacauan primal sebenarnya mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman sedemikian rupa. Harus diketahui bahwa buah kilin matang dengan sangat lambat. Buah kilin yang masih mentah ini membutuhkan waktu berbulan-bulan, dan bahkan mungkin bertahun-tahun untuk berkembang sepenuhnya. Namun, sekarang, pertumbuhan bertahun-tahun telah diringkas menjadi hanya dua batang dupa. Bagaimana itu tidak bisa membuat Longchen menjadi liar karena kegembiraan. Dengan buah kilin yang cukup, dia bisa membawa bintang aliot ke keadaan terkondensasi penuh dan memanggil armor pertempuran bintang dua yang sebenarnya. Saat ini, dia bisa memanggil armor pertempuran bintang dua, tetapi salah satu bintang yang muncul di matanya sangat redup. Itu bukan armor pertempuran bintang dua yang sebenarnya, dan dia yakin bahwa begitu kedua bintang terkondensasi sepenuhnya, kekuatannya tidak akan ada bandingannya. Memikirkan hal itu, Longchen melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia merasa sedikit pusing dari kemampuan menantang manik primal chaos. Tunggu! Jika primal chaos bat dapat menghidupkan kembali tanaman mati, apakah itu berpengaruh pada manusia juga? Ide yang kurang ajar tiba-tiba muncul di kepala Longchen. Dia mengumpulkan mayat Luobing ke dalam ruang kekacauan utama. Melemparkan cincin spasialnya ke samping, dia menanamnya kekumpulan bumi tertentu di tengah ruangan. Di dalam ruang primal chaos, semua tanah berwarna kuning. Hanya di tengahnya ada petak tanah hitam selebar 3 meter. Tanah hitam seharusnya lebih subur daripada tanah kuning. Ayo coba! Petik 2 Sebelumnya, Longchen sudah memperhatikan sepetak tanah hitam itu, tetapi setiap kali dia melihatnya, dia merasa itu agak menakutkan. Jadi dia tidak menanam ramuan obatnya di sana. Meskipun menjadi penguasa ruang kekacauan utama, Longchen masih merasa terintimidasi oleh tanah hitam ini. Dia memutuskan untuk menggunakan tubuh Luobing untuk mengujinya. Dia menggali lubang di tanah hitam dan menjejalkannya di kakinya terlebih dahulu, menanam hanya setengahnya. Jika bumi adalah sumber daya yang berharga, maka ini benar-benar metode yang sangat bagus. Dengan cara ini, dia menghemat ruang dan biaya batu nisan. Setelah menguburkannya, Longchen mengamati lehernya dengan cermat. Jika Luobing benar-benar menumbuhkan kepala baru, maka dia akan segera memanggil api bumi untuk membunuhnya. Jika dia sangat mungkin hidup kembali, maka dia benar-benar takut dia mungkin tidak bisa menanganinya. Tapi setelah beberapa kali bernafas, tidak ada yang berubah dengan mayat Luobing tanpa kepala. Itu tidak berpengaruh pada manusia. Longchen tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Jika itu benar-benar mampu menghidupkan kembali orang mati, maka dia bisa menghidupkan kembali Yezikyu dan Lufang Er. Tapi kemudian tiba-tiba, Luobing, yang tidak bergerak selama ini, tiba-tiba bergerak, menyebabkan Longchen melompat ketakutan. Dia baru saja akan memanggil api bumi ketika dia menyadari bahwa Luobing tidak menumbuhkan kepala baru, tetapi malah tenggelam lebih dalam ke bumi. Rahang Longchen ternganga. Tanah hitam itu seperti mulut monster, perlahan melahap mayat Luobing. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, mayat Luobing menghilang di bawah tanah. Pada saat yang sama, energi kehidupan yang sangat besar mengisi ruang primal chaos, dan tumbuhan yang dia tanam mulai tumbuh lebih cepat, hampir bernyanyi dengan vitalitas. Oh, memakan daging dapat menyegarkan ruang ini. Longchen menelan ludah. Sungguh kemampuan yang menakutkan. Bahkan hati Longchen berdebar-debar karena kemampuan yang mengejutkan ini. Selanjutnya, dia menemukan bahwa lukanya sekarang dengan cepat pulih. Tiba-tiba, Longchen menjadi mual. Baru saja, dia pada dasarnya menyerap mayat Luobing untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Benar-benar memuakkan. Petik 2. Longchen meludah di tanah. Namun, dia tidak merasa terlalu buruk. Jika orang jahat meninggal, dia tidak akan merasakan beban apapun di hatinya. Namun, dia memutuskan bahwa di masa depan, dia pasti tidak akan mengubur orang di tanah hitam ini lagi. Jika dia harus mengubur sesuatu, dia akan menggunakan magical beast. Selain menyembuhkannya, sebagian dari energi kehidupan itu dikirim ke bahan obat. Selanjutnya, setelah ramuan obat ditanam di ruang primal chaos, mereka membentuk koneksi khusus, dan Longchen bisa mengeluarkan energi kehidupan mereka sendiri untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sayangnya, jumlah energi kehidupan dalam ramuan obat ini terlalu rendah. Saya perlu menemukan beberapa pohon besar untuk menyimpan energi kehidupan. Tapi ruang ini juga terlalu kecil dan tidak bisa menyimpan sebanyak itu. Melihat ruang kekacauan utama 3 mil ini, semua jenis ide tentang bagaimana menggunakan harta karun ini muncul di benak Longchen. Namun, ide-ide itu untuk nanti. Saat ini, dia membersihkan sisa-sisa medan perang ini, dan setelah memanggil salju kecil, dia meninggalkan wilayah ini. Saat ini, dia harus bertindak dengan sangat hati-hati. Dia menghapus semua jejak perjalanannya. Angin di gurun ini sangat kuat, jadi jejaknya sudah tertutup secara alami. Sekarang, bahkan jika pengejar lebih lanjut datang, seolah-olah dia telah menghilang ke udara tipis. Dalam dua hari berikutnya, Longchen telah menemukan tempat terpencil jauh di dalam pegunungan. Di sana, dia memanggil cincin surgawi dan mengedarkan dua bintangnya. Semua ramuan obat di ruang kekacauan utamanya tumbuh dengan cepat. Selama hari-hari ini, dia telah meneliti aturan manik chaos primal. Di dalam ruang primal chaos, ramuan obat tumbuh 10 kali lebih cepat dari dunia luar. Namun, ketika dia menuangkan energinya untuk mempercepat manik kekacauan primal, tingkat pertumbuhan itu akan berlipat ganda. Lebih dari setahun pertumbuhan bisa amruk menjadi dua jam. Sayangnya, itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Longchen hanya bisa mempertahankan tingkat pertumbuhan teratas itu selama enam jam sebelum kehabisan kis spiritual. Dia kemudian akan beristirahat selama dua jam dan mulai lagi. Dia tidak terlalu peduli tentang bahan obat selain buah kilin. Tiga hari kemudian, setelah bekerja begitu keras, lebih dari empat puluh buah kilin yang matang telah mendarat di tangannya. Selain itu, pohon buah kilin juga tumbuh lebih besar, dari setinggi tiga kaki menjadi tiga meter, dan ada hampir seratus buah kilin yang tergantung di dahannya. Namun, itu belum matang. Ketika Longchen melihat buah kilin yang matang, jantungnya tanpa sadar berdebar kencang. Buah kilin yang telah matang di ruang primal chaos sungguh luar biasa, dan jauh lebih baik daripada yang telah matang di dunia luar. Sekarang setelah dia memiliki buah kilin, dia mengasingkan diri, bertujuan untuk memadatkan bintang aliot sepenuhnya. Bab 472 Sementara Longchen dalam pengasingan, jalan yang benar dan rusak dari tujuh prefektur semuanya sangat terguncang. Ketika ranah rahasia Jiuli telah ditutup, ribuan murid telah keluar. Berita tentang Longchen yang melawan para ahli puncak dari jalan yang benar dan rusak dengan cepat menyebar. Informasi yang paling mengejutkan adalah bagaimana dalam bentrokan terakhir itu, para ahli puncak itu telah terlempar seperti tongkat kering olehnya. Semua orang mengira Longchen akan menjadi harapan jalan yang benar, kesempatan bagi mereka untuk melambung dalam kekuasaan. Pada saat yang sama, ada banyak orang yang mengecam menarapil. Mereka telah memasukkan tangan mereka ke dalam perjuangan yang benar dan rusak, dan tidak adil bagi jalan yang benar. Mereka berharap menarapil memberi mereka penjelasan yang memadai. Namun, tidak ada tanggapan yang datang dari menarapil. Dari beberapa saluran belakang, diketahui bahwa Huo Wufang rupanya telah dikirim kembali ke menarapil dalam keadaan setengah hidup. Setiap tulang di tubuhnya telah patah. Menarapil segera mengambil tindakan untuk menyembuhkannya. Namun, penyembuhan itu sangat menyakitkan sehingga Huo Wufang lebih memilih mati. Saat itu, Longchen tidak membunuhnya. Sebagai gantinya, dia memberinya pil obat. Pil obat itu sebenarnya yang berhasil membuat Huo Wufang tetap hidup. Namun, di dalam pil obat itu juga ada racun yang kuat. Itu adalah sejenis racun yang akan meresap ke tulangnya, dan begitu sesuatu mencoba menyembuhkan tulang itu, itu akan mengaktifkan racunnya. Racun itu hanya menargetkan saraf, dan itu tidak akan membunuhnya. Sebaliknya, itu hanya akan membuatnya merasa sangat sakit sehingga dia berharap dirinya mati. Longchen sangat membenci Huo Wufang, dan yang dia inginkan hanyalah agar Huo Wufang menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Meskipun Huo Wufang suka bertindak sombong yang tak tertandingi, sebenarnya, orang-orang seperti itu semua lemah dan pengecut di dalam. Saat menghadapi kematian, mereka akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Justru karena Longchen tahu orang macam apa Huo Wufang sehingga dia memaksanya untuk mengonsumsi pil obat yang telah dia saring secara pribadi. Itu semua untuk membuatnya dipenuhi dengan rasa sakit yang cukup untuk ingin mati, sambil tahu dia bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk bunuh diri. Huo Wufang telah dikirim ke keluarga Huo tepat pada hari dia kembali dari dunia rahasia. Namun, apakah dia telah disembuhkan atau tidak adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun? Adapun pertanyaan jalan benar, Menara Pil masih belum memberikan penjelasan. Dibandingkan dengan keheningan Menara Pil, ada beberapa sekte yang menjadi marah karena mereka telah kehilangan terlalu banyak murid elit mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah dibunuh Longchen. Beberapa sekte tidak memiliki satupun murid mereka yang kembali. Sebagai perbandingan, sekte yang lebih kecil akhirnya mendapat manfaat besar. Murid mereka tidak hanya selamat, tetapi juga membawa kembali banyak cincin spasial. Harta karun di lingkaran spasial itu adalah sumber daya yang berharga selama beberapa dekade bagi mereka. Namun, sekte yang lebih kecil itu juga menjadi sepenuhnya diam. Murid mereka yang telah kembali dan dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap Longchen telah diperingatkan dengan tegas untuk tidak membuka mulut. Beberapa dari mereka yang lebih keras kepala bahkan telah dipenjarakan. Salah satu alasannya adalah sekte mereka terlalu kecil. Jika berita keuntungan mereka tersebar, itu akan memancing kecemburuan dari orang lain. Alasan lainnya adalah Longchen telah menjadi target semua orang sekarang. Siapa yang berani mendekatinya sekarang? Jalan yang benar berada dalam kondisi yang tidak stabil, dengan arus bawah yang liar mengalir di belakang layar. Tapi jalur rusak berada dalam kondisi yang lebih kacau. Longchen hampir sepenuhnya memusnahkan para jenius jalur rusak dari tujuh prefektur. Dari ahli puncak mereka, hanya Yin Luo yang kembali, dan hanya setengahnya yang kembali. Jika tidak ada tabib yang kuat saat itu, mungkin dia sudah mati. Ada lebih dari seratus ribu murid rusak yang memasuki dunia rahasia. Tapi kurang dari seribu dari mereka yang kembali. Itu sama sekali tidak bisa diterima. Itu adalah pukulan besar bagi kekuatan inti mereka. Saat ini, Longchen diklasifikasikan sebagai sosok yang harus dibunuh ke jalur rusak. Setiap nama yang telah ditempatkan di daftar yang harus mereka bunuh akan diburu dengan kekuatan penuh jalur rusak. Di dalam ola tersembunyi, ada prasasti batu setinggi lebih dari 30 meter. Itu diukir dengan puluhan ribu nama. Selanjutnya, tanda X merah telah disayat di atas masing-masing nama tersebut. Itu artinya mereka sudah mati. Hanya ada satu nama tanpa X di atasnya, dan itu adalah salah satu yang baru saja diukir, membuatnya sangat menarik perhatian. Nama itu adalah, Longchen. Ledakan. Sebuah gunung runtuh saat gelombang ki melonjak ke langit. Sinar cahaya bersinar dari tubuh Longchen. Dua bintang bersinar di dalam matanya, dan auranya bahkan bisa menakuti langit. Sekarang, kedua bintang itu sama-sama terang. Selanjutnya, saat kedua bintang itu berotasi perlahan, mereka melepaskan kekuatan vulkanik. Akhirnya benar-benar terkondensasi. Longchen mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Suaranya terdengar seperti auman dewa, mengguncang tanah. Setelah mendapatkan primal chaos bed, bahkan basis kultifasi saya dapat berkembang pesat. Longchen mengepalkan tangannya, dengan bersemangat merasakan ki spiritual yang melonjak di tubuhnya. Longchen telah menghabiskan seluruh waktunya untuk memperbaiki pil aliot. Tidak hanya bintang aliotnya menjadi benar-benar kental, dia bahkan telah maju tiga tingkat kultifasi, mencapai tahap surgawi transformasi tendon ke-12. Dia hanya satu tingkat dari panggung surga ke-13 dan menjalani kesengsaraan surgawi. Kemudian dia akan berada di Bon Forging. Longchen menghela nafas, bergumam pada dirinya sendiri, dengan kedua bintang terkondensasi penuh, kekuatan tempurku seharusnya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Saya harus bisa mendominasi ranah penempaan tulang, dan saya tidak perlu takut pada ahli pembukaan meridian. Tapi saya masih bukan lawan yang setara bagi para ahli siantian. Penghalang antara alam siantian dan hautian terlalu besar. Petik 2 Ahli siantian terlalu kuat, Bahkan Luo Bing, yang baru saja menerobos ke alam siantian, sudah sangat kuat. Saat ini, pilihan terbaiknya adalah melarikan diri sejauh mungkin. Setidaknya, dia harus menunggu sampai dia menerobos ke pembukaan meridian sebelum kembali. Namun, dia selalu merasa sedikit cemas. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah, tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengetahuinya. Ah, terserah, saya diam-diam akan menanyakan apa yang terjadi dengan Super Monastery. Long Chen mengeluarkan beberapa cairan obat dan mengoleskannya ke wajahnya. Melihat ke cermin, dia membuat beberapa penyesuaian, mengubah dirinya menjadi serupa dengan pria biasa berusia 30-an yang sedikit menguning. Dia tampak biasa-biasa saja. Jika dia dilemparkan ke kerumunan, tidak mungkin ada orang yang memperhatikannya. Mengganti jubahnya, dia mulai bergegas ke kejauhan. Keesokan harinya, dia menemukan sebuah kota. Dia kebetulan lapar, jadi dia menemukan restoran untuk makan. Saat dia akan mulai makan, dia mendengar pria besar di sampingnya mulai berbicara dengan tetangganya. Lidah pria ini sudah lepas karena minum. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Kamu pikir aku hanya membual karena aku minum terlalu banyak. Suara pria itu jelas sedikit tidak senang. Jangan salahkan aku. Bahkan jika Anda mengatakan ini saat Anda dalam keadaan sadar, tidak ada yang akan mempercayainya, apalagi sekarang saat Anda benar-benar mabuk. Pria lainnya menahan tawa. Dia tampak sangat akrab dengan pria besar itu. Cih, jika kamu tidak mengundangku untuk minum, apa menurutmu aku akan memberitahumu sesuatu sebesar ini? Izinkan saya memberitahu Anda, masalah ini sepenuhnya benar. Suaranya tiba-tiba menjadi bisikan. Tidak ada salahnya aku memberitahumu hal ini. Tunangan bibi dari kakak laki-laki suami dari kakak laki-laki saya. Sial, berapa banyak hubungan yang akan kamu daftarkan? Aku sudah tersesat, kutuk orang itu. Eh iya, abaikan saja hubungan itu. Bagaimanapun, tunangannya adalah murid dari biara suantian nomor satu. Tiga hari yang lalu, kami minum bersama, dan dia hanya mengatakan ini padaku karena dia terlalu banyak minum. Anda tidak dapat memberitahu orang lain tentang hal ini, atau ini akan menyebabkan bencana. Ketika dia mencapai titik ini dalam ceritanya, dia bahkan berhenti minum. Dia melihat sekeliling dan melihat satu-satunya yang dekat dengannya adalah seorang pria biasa yang memiliki warna kuning pucat padanya. Tidak ada sedikitpun fluktuasi yang datang darinya, jadi dia sepertinya bukan seorang kultifator. Baru setelah itu, dia merasa nyaman. Anda mengatakan yang sebenarnya. Biara pertama benar-benar berencana membunuh dua ahli siantian dan sekelompok jenius. Petik 2. Cangkir teh longchen langsung hancur. Dia tiba-tiba muncul di depan pria besar itu dan menarik tenggorokannya. Benarkah itu? Kamu. Keduanya sangat terkejut. Keduanya berada di ranah transformasi tendon, tetapi ketika mereka bertemu dengan tatapan longchen, mereka segera merasa mati rasa dan dingin. Sensasi kematian memenuhi hati mereka, dan mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Berbicara. Apa yang terjadi? Amarah longchen. Sebatang dupa kemudian, keduanya terbangun dari keadaan mabuk mereka. Mereka berdua bersimbah peluh, tampak seperti baru saja keluar dari kolam. Pria yang lebih besar memberitahu longchen semua yang dia tahu. Di bawah interogasi longchen, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menahan satu hal pun. Begitu longchen pergi, mereka berdua roboh di atas meja. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan dalam hidup mereka. Ekspresi longchen suram, dan niat membunuh meledak darinya. Dari orang itu, dia mengetahui bahwa setelah dia melarikan diri, biara pertama masih memanfaatkannya. Ada beberapa orang lagi untuk bergabung dengan biara pertama, dan beberapa dari mereka ingin mengejar longchen. Akibatnya, Ling Yunzi menjadi sangat marah dan membantai empat pemimpin sekte. Itu mengejutkan semua orang, bahkan pemimpin sekte biara kedua. Dia hanya mengambil tindakan untuk menunjukkan kekuatannya sendiri dan bertarung untuk mendapatkan peringkat biara pertama. Tapi Ling Yunzi membantai para pemimpin sekte. Itu membuatnya merasa situasinya menjadi buruk, dan dia mundur. Karena itu, Ling Yunzi dan Chang Ming dikepung oleh semua orang, terluka parah dan akhirnya ditangkap. Adapun Tang Wan Er dan yang lainnya, mereka juga ditangkap. Dikatakan bahwa masalah ini bahkan telah membuat khawatir asisten kepala biara, dan dalam kemarahan mereka, mereka telah memerintahkan semua orang selain Hua Biluo untuk dipenjara. Satu-satunya hal yang memuaskan adalah Guo Ran dan yang lainnya masih hidup. Tapi yang membuat marah Longchen adalah bahwa biara pertama telah mengirimkan berita bahwa tiga hari dari sekarang, mereka akan mengeksekusi semuanya. Kemarahan ini tidak mengaburkan pikiran Longchen. Dia tahu masalah ini sama sekali tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Pertama-tama, dia adalah inti dari masalah sebagai pelaku utama. Jika mereka menghukum orang, mereka harus menghukumnya, bukan para jenius lainnya. Bahkan jika ada hukuman, mereka seharusnya hanya menghukum Ling Yunzi, dan bukan yang lain. Kedua, penyebab semua ini sangat sederhana. Itu semua karena biara pertama telah menargetkannya. Mereka lah akar masalahnya, dan baru kemudian situasinya berkembang ke titik itu. Jika mereka benar-benar ingin mengincarnya, maka mereka kekurangan alasan yang terhormat. Mereka seharusnya tidak melanjutkan ini secara terbuka tanpa rasa takut. Ketiga, lokasinya salah. Jika seseorang menghukum orang-orang ini, mereka seharusnya melakukannya di supermonasteri. Mengapa mereka menghukum mereka di biara pertama? Sesuatu telah salah. Bagus sangat bagus. Seperti yang diharapkan, mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran. Maka izinkan saya melihat apakah Anda dapat menyembunyikan kebenaran, atau saya dapat menyembunyikan hidup Anda untuk selama-lamanya. Melonjak dengan niat membunuh, Longchen bergegas menuju biara pertama. Bap 473 banding 473. Di atas gunung yang tinggi, ada sebuah istana yang menutupi seluruh puncak gunung. Ini adalah biara suantian nomor satu. Pegunungan puluhan ribu mil diselimuti oleh formasi pengumpulan roh untuk meningkatkan kepadatan ki spiritual di sini. Di alun-alun pusat, ada ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah berkumpul. Plaza ini, yang lebarnya 100 mil, dipenuhi orang. Namun, tidak semua orang di sini berasal dari biara. Ada banyak ahli dari berbagai sekte benar, semuanya sangat marah. Niat membunuh mereka difokuskan pada orang-orang yang telah terikat pada pilar di jantung alun-alun. Chang Ming dan Ling Yunzi memiliki empat jarum besar yang menusuk bahu dan kaki mereka. Rune berkedip dingin dari jarum itu. Itu adalah jarum pengunci surga yang digunakan untuk ahli siantain. Rune-nya dirancang untuk menyegel kekuatan siantian seseorang. Pada saat ini, Chang Ming dan Ling Yunzi sama-sama terikat pada pilar, kekuatan siantian mereka terkunci, namun keduanya tidak merasa takut. Sebaliknya, ekspresi mereka tampak seperti ejekan. Yunzi kecil, aku benar-benar tidak salah menilai kamu. Anda seorang pria sejati. Tapi paman tuanmu sudah tua sekarang, dan hanya berhasil melumpuhkan dua dari mereka. Saya bahkan tidak berhasil membunuh satupun, desah Chang Ming. Bukan karena kamu tua, tapi lawanmu terlalu kuat. Adapun sisi saya, yang saya miliki hanyalah beberapa pengecut yang takut mati. Jadi membunuh mereka lebih mudah, tersenyum Ling Yunzi. Haha, anak kecil, bahkan sekarang kamu tahu bagaimana menghibur paman tuanmu. Sepertinya semua cinta yang kuberikan padamu saat itu tidak sia-sia, kata Chang Ming sambil tertawa. Huff, meski kamu akan mati, kamu masih bisa tertawa. Nah, saya rasa Anda harus melakukannya lagi. Segera, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk tertawa lagi. Pemimpin sekte biara ke-36 Luofeng mencibir. Pergilah, satu-satunya alasan kamu masih hidup adalah karena kamu tidak melawanku. Kalau tidak, aku akan membunuh bocah kecil sepertimu dengan satu pukulan palu, geram Chang Ming. Paman tuan, kamu masih memiliki temperamen yang sama, tersenyum Ling Yunzi. Mereka berdua tidak bisa bergerak, tapi mereka masih bersikap acuh tak acuh. Mereka berdua sudah lama melihat hidup dan mati, dan mereka tidak lagi memiliki rasa takut terhadap kematian mereka. Luofeng hanya mencibir dan tidak menjawab. Dia telah ditunjuk sebagai Al Gojo. Sebentar lagi, dia secara pribadi akan memenggal kepala mereka. Tapi sayang sekali tentang anak-anak. Chang Ming tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat Wilde dan yang lainnya. Ling Yunzi mengangguk. Dia tidak menyangka masalah ini akan berkembang hingga saat ini. Sakitian benar-benar sulit untuk dihadapi. Ia bahkan berhasil meredam kebenaran dari publik. Selain itu, duduk di panggung besar adalah seorang wanita sedingin es yang tampak berusia 30-an. Dia memiliki alis seperti pedang dan mengenakan jubah yang indah. Dia adalah salah satu asisten kepala biara Suantian Super Monastery. Asisten kepala biara lainnya adalah orang tua yang telah membuka jalan masuk ke alam rahasia Jiuli untuk semua orang. Adapun asisten kepala biara ini, dia adalah seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan Sakitian. Dia adalah ibunya. Ibu Sakitian dengan dingin melihat ke arah Chang Ming dan Ling Yunzi, lalu berbisik kepada Sakitian, kamu yakin Luo Bing mengejar Longchen dan akan mengembalikan kepalanya. Bu, kamu. Panggil aku asisten kepala biara. Petik 2. Asisten kepala biara, jangan khawatir. Luo Bing adalah ahli Siantian, dan pasti tidak akan ada masalah baginya untuk mengejar bocah transformasi Tendon. Luo Feng juga menggunakan kepalanya sendiri untuk menjamin tidak ada yang salah, bisik Sakitian. Anda harus benar-benar yakin tentang ini. Jika Longchen sudah mati, masalah ini akan berakhir di sini. Tapi jika dia masih hidup, maka dia masih bisa mempublikasikan masalah ini di masa depan. Jika itu akhirnya mengganggu kepala biara, maka aku pun akan terlibat. Kamu mengerti. Petik 2. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan menyakiti ibu saya sendiri. Saya tidak bisa menangani ini sendiri, jadi saya harus meminta bantuan Anda. Selain itu, Anda tidak perlu takut. Berbagai pemimpin sekte ini semua muridnya dibunuh oleh Longchen. Mereka datang untuk bersaksi melawan dia. Bahkan jika kepala biara menyelidiki nanti, kamu bisa mendorong tanggung jawab ke mereka. Katakan bahwa Anda dipaksa karena tekanan mereka dan tidak punya pilihan selain membunuh mereka untuk meredakan amarah mereka. Ditambah, saya sudah menunjukkan semua bukti itu. Itu cukup untuk membuktikan bahwa Longchen adalah seorang penjahat, dan karena dosa-dosanya itulah dia menarik murka baik dari jalan yang benar maupun yang rusak. Ditambah, para pemimpin sekte yang datang ke sini semuanya adalah temanku. Jika kepala biara mulai mengajukan pertanyaan di masa depan, maka dengan satu kata dari saya, mereka akan keluar untuk bersaksi untuk Anda. Ada ungkapan tertentu, hukum gagal ketika menghukum terlalu banyak orang. Semua kemungkinan sudah saya tangani. Ini pasti tidak akan membawa masalah bagi Anda, kata Sakitian. Ibunya mengangguk. Posisi biara pertama selama tahun-tahun ini sangat stabil. Aku bahkan tidak banyak membantumu. Anda benar-benar telah melakukan pekerjaan dengan baik. Petik 2. Terima kasih banyak. Petik 2. Bagaimana dengan gadis dari keluarga Yin? Dia telah dikirim kembali. Long Chen benar-benar kejam. Kami tidak tahu apa yang dia beri makan kepada Yin Wushuang. Alkemis dan pembudidaya kayu kami tidak berdaya melawan racunnya. Kami tidak punya pilihan selain mengirimnya kembali dan meminta keluarga Yin memikirkan solusinya. Petik 2. Bukankah kamu mengatakan orang-orang dari keluarga Yin akan datang ke sini? Di mana mereka? Ibu Sakitian mengerutkan kening. Uh, aku tidak tahu. Keluarga kuno ini semuanya sangat sombong, jadi saya tidak bisa memastikan apakah mereka benar-benar akan datang atau tidak, kata Sakitian agak tidak berdaya. Keluarga kuno semuanya sangat sombong, dan mereka sangat sombong dengan garis keturunan mereka. Garis keturunan mereka menahbiskan mereka untuk berjalan lebih jauh dari orang jenius biasa. Jadi sekte kultivasi biasa diperlakukan sebagai tempat penekan bagi mereka. Untuk menciptakan hubungan dengan mereka sangatlah sulit. Lalu bagaimana dengan gadis keluarga Hua itu? Bagaimana Anda menanganinya? Tanya Ibu Sakitian. Dia masih belum pulih. Kamu mengerti? Petik 2. Hem, kerja bagus. Ah, seorang anak dari keluarga kuno yang akhirnya ketakutan. Sebaiknya dia tidur lebih lama. Tidak apa-apa selama dia bangun tidak dalam keadaan rusak. Ibu Sakitian mengangguk, sangat puas dengan metodenya dalam menangani masalah. Tian R., saya sangat bersyukur karena Anda berhasil menangani semuanya dengan sangat hati-hati dan ketat. Namun, tidak ada yang absolut di dunia ini. Tidak perlu menangani setiap masalah dengan sempurna. Selama sesuatu memiliki peluang sukses, Anda masih bisa mengambil risiko. Justru karena Anda telah menangani segala sesuatunya dengan terlalu hati-hati dan Anda kurang berani sehingga orang lain telah mengarahkan pandangan mereka pada posisi Anda. Kamu mengerti, tanya Ibu Sakitian. Terima kasih atas peringatan Ibu. Putramu mengerti. Petik 2. Seorang pria harus memiliki keberanian, dan mereka harus menyerang seperti kilat. Menakut-nakuti orang lain tanpa berperang, menaklukkan orang lain tanpa menyerang. Inilah artinya ketika mereka mengatakan orang hebat pasti kejam. Sebenarnya, aku sedikit kecewa dengan caramu menangani Longchen. Jika Anda tidak begitu peduli tentang gengsi dan bertindak begitu hati-hati, dia pasti sudah lama mati. Karena kamu yakin dia akan menjadi bencana, kamu seharusnya membunuhnya dengan kekuatan penuh. Anda seharusnya tidak pernah memberinya cukup waktu untuk tumbuh. Saat harimau berburu kelinci, mereka berburu dengan kekuatan penuh. Anda tidak perlu peduli tentang bagaimana orang lain berpikir tentang Anda. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Kekuatan Anda menentukan seberapa besar kekuatan kata-kata Anda. Jika Anda kuat, orang lain harus mendengarkan apa yang Anda katakan. Jika mereka tidak mau mendengarkan, Anda bisa membuat mereka tutup mulut. Memahami, kata Ibu Sakitian. Ya, anak Anda akan mengingat ajaran Anda. Petik dua. Sudah hampir waktunya. Pergi selesaikan persiapanmu. Kami akan memulai eksekusi. Petik dua. Sakitian menganggup dan berdiri, melihat semua yang hadir. Dia telah menggunakan nama asisten kepala biara untuk mengumpulkan semua pemimpin sekte biara. Dia akan menggunakan masalah ini untuk menunjukkan kekuatannya agar dilihat semua orang, terutama Zhao Yongchang. Apakah dia benar-benar berpikir hanya karena dia berhasil mendapatkan seorang murid keluarga kuno sehingga dia bisa bertarung dengannya untuk memperebutkan posisinya. Sekarang dia akan membiarkan dia melihat apa sebenarnya kekuatan itu, apa itu yayasan. Dia akan menggunakan eksekusi ini untuk mengejutkan semua orang. Mereka ingin bersaing dengannya, kemudian mereka bisa mencobanya selama mereka tidak takut mati. Selain pemimpin sekte biara, ada berbagai pemimpin sekte benar yang bersekutu dengan biara pertama. Justru karena mereka bersekutu dengan biara pertama, mereka menderita kerugian besar kali ini. Hari ini, mereka datang untuk mendukung biara pertama, serta untuk mendapatkan kompensasi. Sakitian telah berjanji kepada mereka bahwa dia tidak akan membiarkan mereka menderita kerugian tanpa alasan. Ling Yunzi, apa ada yang ingin kau katakan sebelum mati? Teriak Sakitian, semua orang segera menutup mulut mereka, hati mereka bergetar. Eksekusi akan segera dimulai. Hahaha, tidak ada yang perlu dikatakan. Bahkan sejak menginjak jalur kultivasi, saya tidak pernah berharap memiliki akhir yang baik. Namun, saya benar-benar terkejut bahwa alih-alih mati di medan perang, saya akan mati untuk orang-orang dari sekte yang sama dengan saya. Namun, itu juga bagus. Apakah Anda benar-benar berpikir hanya karena Anda mendapat dukungan ibu Anda, Anda dapat mengontrol segalanya? Haha, tunggu saja. Saat Longchen kembali, dia akan mengirimmu ke bawah untuk menemui kami lagi. Kami akan menunggumu. Ling Yunzi tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak peduli tentang kematian. Longchen, teruslah bermimpi. Luo Bing secara pribadi telah mengejarnya. Saya mengenal saudara perempuan saya dengan baik. Fakta bahwa dia belum kembali adalah karena dia mungkin menjaga Longchen dengan setiap siksaan yang dia tahu. Mungkin dia sudah menunggumu di bawah. Luo Feng tertawa sinis. Adikmu, jangan membuatku tertawa sampai mati. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk membunuh Longchen. Tidak ada dari kalian yang tahu betapa menakutkannya dia. Petik 2 Ling Yunzi tertawa, lalu menoleh ke Wilde dan yang lainnya. Anak-anak, jangan takut. Longchen akan membalas dendam untuk kita. Agar kita semua mati bersama, kita akan bisa berbicara dan tertawa dalam perjalanan. Bahkan di dunia lain, kita masih menjadi pahlawan yang mendominasi. Kami akan jauh lebih baik daripada para idiot yang sok suci ini. Petik 2 Pemimpin Sekte, Tuan, aku tidak takut, kata Wilde dengan berani. Hati Chang Ming menjadi masam. Dia tidak takut akan kematiannya sendiri, tetapi dia benar-benar tidak dapat menerima kematian muridnya sendiri. Luo Feng, mulai eksekusi. Memerintahkan Sakitian. Cahaya jahat bersinar di mata Luo Feng. Dia menyapu pandangannya pada mereka semua. Dia memiliki otoritas untuk memilih siapa yang akan mati lebih dulu. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada satu-satunya wanita. Nona kecil, aku akan mengantarmu dulu, haha. Target pertama Luo Feng adalah Tang Wan R. Begitu Tang Wan R meninggal, hati orang lain pasti akan hancur. Itulah hasil yang diinginkannya. Tunggu, saya memiliki sesuatu yang ingin saya katakan. Tiba-tiba, Guoran membuka mulutnya dan berteriak. Luo Feng melirik Sakitian. Sakitian tersenyum. Biarkan dia berbicara. Akhirnya ada yang takut mati. Dia sangat mengantisipasi suara dia yang memohon. Pemimpin Sektesa, aku hanya ingin mengatakan satu hal sebelum aku mati. Ibumu sangat jelek. Suara Guoran terdengar di seluruh alun-alun. Bunuh dia. Raung Sakitian yang marah. Luo Feng mengangkat pedangnya. Dia baru saja akan membunuh Guoran ketika suara sedingin es bergema di seluruh biara. Jika kamu berani membunuh adikku, aku akan membuat kalian semua menemaninya. Petik 2. Bab 474. Jika kamu berani membunuh adikku, aku akan membuat kalian semua menemaninya. Petik 2. Suara sedingin es bergema di seluruh biara. Niat membunuh dalam suara itu bisa membuat sembilan langit menggigil dan sungai bintang berkedip. Ini adalah semacam kemauan yang tak terkalahkan, sesuatu yang tidak terkait dengan basis kultivasi. Setiap ahli yang hadir merasakan hati mereka tenggelam. Matahari tengah hari menyilaukan ke tanah. Sesosok perlahan berjalan ke depan, pedang berwarna darah di bahunya, darah masih menetes dari bilahnya. Jubah hitam dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Matanya seperti dua bintang, membuatnya tampak sangat tampan. Tapi niat membunuh di wajahnya bisa membalikkan mata air neraka kuning. Satu orang, satu pedang, meremehkan semuanya. Bahkan di hadapan ratusan ahli siantian, dia masih maju dengan berani, melihat mereka seolah-olah mereka berada di bawahnya. Long Chen, Tang Wan Er menjerit pelan, dan air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak takut mati. Tapi dia takut tidak akan pernah melihat Long Chen lagi, tidak pernah mendengar tawa jujurnya lagi, tidak pernah melihat wajah itu dengan senyum jahat. Bos, Guo Ran dan yang lainnya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak peduli jam berapa, suara Long Chen selalu bisa menginspirasi mereka. Ekspresi wajah Ling Yunzi dan Chang Ming tenggelam. Di mata mereka, Long Chen bertingkah sangat bodoh. Dia jelas mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Tapi mengatakan apapun sekarang sudah terlambat. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Teriak salah satu sesepuh biara pertama. Aku membunuh dengan cara saya di sini, kata Long Chen acuh-ta'acuh sambil terus berjalan perlahan ke depan. Itu adalah kata-kata yang sangat sederhana, tetapi melihat darah yang menetes dari pedang Long Chen, itu menyebabkan hati orang-orang bergetar. Hal itu terutama berlaku bagi para ahli biara pertama. Mereka tercengang. Dari dasar gunung ke sini, ada lebih dari selusin lapisan blokade, dan jalan setapaknya sepanjang 100 mil. Tapi Long Chen berhasil menerobos masuk tanpa membunyikan alarm. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa orang-orang yang menghalangi jalannya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyalakan alarm sebelum ditebas oleh Long Chen. Memikirkan hal itu membuat mereka mati rasa. Itu agak terlalu kurang ajar, bukan? Dia Long Chen, ibu sakitian dengan dingin menatapnya. Ya, itu dia, jawab sakitian. Orang ini sangat kuat. Aura kekacauan utama mengelilingi tubuhnya, mengisolasinya dari pemeriksaan. Jika bukan karena beberapa harta karun yang melindunginya, maka itu pasti ada hubungannya dengan basis budidayanya. Sayangnya, orang seperti itu adalah musuh kita, jadi dia hanya bisa dimusnahkan. Seseorang dengan hanya kekuatan tetapi tanpa kepala tidak layak untuk ditakuti. Bunuh dia, perintah ibu sakitian. Sakitian menganggup dan menatap salah satu sesepuh biara pertama. Itu adalah ahli pembukaan Meridian, dan posisinya di biara pertama sangat tinggi. Dia sangat kuat di antara sesepuh. Dia segera berteriak, pengkhianat yang berani, beraninya kamu melakukan kejahatan kejam seperti itu di biara pertama. Letakkan senjatamu dan mohon maaf. Petik 2. Elder menyerang Longchen. Garis emas muncul di telapak tangannya saat dia menabraknya ke arah Longchen, dan tekanan yang menakutkan menyebabkan ruang berputar di sekelilingnya. Mati, Longchen tiba-tiba berteriak, dan cincin divinenya muncul di belakangnya. Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah sekarang, cincin surgawinya memiliki dua warna, merah dan oranya. Lampu merah ada di dalam, sedangkan lampu oranya ada di luar. Satu warna beredar searah jarum jam, sedangkan warna lainnya beredar berlawanan arah jarum jam. Tekanan kuat mulai menyebar darinya. Sementara semua orang masih terkejut, bertanya-tanya apa teknik ini, pedang berwarna darah Longchen memancarkan cahaya merah yang menebas Elder. Di depan mata ngeri semua orang, darah memercik. Elder pembukaan Meridian itu telah dipotong setengah oleh satu pukulan pedang Longchen. Longchen mengayunkan pedangnya untuk menghilangkan darah, dan kemudian meletakkannya di pundaknya sekali lagi, terus berjalan ke depan. Satu tebasan pedangnya memusnahkan seorang ahli. Itu telah dipenuhi dengan keteguhan yang berani, serta tekat yang mengatakan apakah Anda mati, atau saya mati. Bahkan ahli siantian itu tidak memiliki kemauan berani Longchen. Apakah Anda naik ke surga, atau menggali jalan Anda ke bumi, pedang itu masih akan menebas Anda. Tebasan pedang tunggal itu sepertinya mengatakan bahwa dia bisa tersenyum sambil membuang nyawanya sendiri. Dia tidak membutuhkan hidupnya, yang dia butuhkan hanyalah mendominasi. Langkah, langkah, langkah. Seluruh biara diam, hanya suara kaki Longchen yang menyentuh tanah yang terus bergema seperti guntur di hati orang-orang. Saya mengerti, saya salah. Ling Yunzi mendesah. Ling Yunzi melihat sesuatu dari Longchen yang tidak dilihat orang lain. Dia melihat keinginan Longchen, tekadnya, tetapi hal yang paling dia lihat paling jelas adalah Dao Longchen. Ketika dia melihat Dao itu, dia akhirnya mengerti Daonya sendiri. Sebelumnya, dia berhasil mendapatkan kembali kepercayaan dirinya karena Longchen. Dia telah menemukan dirinya yang dulu dan sekali lagi melangkah ke jalur kultifasinya. Dia telah mendapatkan kembali hati kultifasinya. Tapi kali ini, Longchen sepenuhnya mengungkapkan dominasi dirinya. Dia memiliki sikap dan tekad yang mengatakan dia bisa mati, tetapi dia tidak bisa menundukkan kepalanya. Bahkan kehendak langit bukanlah sesuatu yang bisa menaklukkannya, apalagi hidup dan mati. Satu orang dan satu pedang, mengesankan seperti laut, selamanya megah, cukup mendominasi untuk mengguncang langit. Ini adalah pertama kalinya Longchen menampilkan esensi seni tubuh Hegemon Bintang 9 untuk dilihat semua orang, dan itu benar-benar mengejutkan. Longchen saat ini telah sepenuhnya berubah. Dia bukan lagi pedang bersarung. Sekarang dia menunjukkan ketajamannya untuk dilihat dunia. Ada puluhan ribu ahli yang hadir, dan lebih dari 200 di antaranya adalah ahli Xian Tian. Orang-orang ini semua hanya menonton saat Longchen berjalan ke depan. Mereka benar-benar terintimidasi. Mereka tidak terintimidasi oleh basis kultifasi Longchen, dan juga bukan dari kemampuan membunuhnya. Sebaliknya, itu dari dominasi yang datang dari lubuk jiwanya. Bahkan ekspresi ibu Sakitian berubah. Bahkan seseorang yang sekuat dia, asisten kepala biara, masih terpengaruh oleh dominasi Longchen. Dia memiliki perasaan yang sangat tidak nyaman. Dia memiliki posisi yang sangat bagus, tetapi melihat Longchen, dia merasa seolah-olah dia harus melihat ke atas untuk melihatnya. Itu bukanlah perasaan berdasarkan ketinggian mereka. Bunuh dia, dia berteriak. Saat ini, Longchen sudah mencapai pusat alun-alun. Dalam perjalanannya, tidak ada satu orang pun yang berani menghalanginya. Saat ini, dia kurang dari 300 meter dari Guoran dan yang lainnya. Orang yang paling dekat dengannya sekarang adalah Luo Feng. Dia akan segera bertindak ketika Longchen tiba-tiba melemparkan sesuatu padanya. Biarkan aku memberimu hadiah. Benda itu berguling ke arahnya. Yang mengejutkan, itu adalah kepala. Ini Luo Bing. Para pemimpin sekte biara dan sesepuh semuanya tercengang. Luo Bing, seorang ahli Xiantian, telah dipenggal kepalanya oleh seseorang. Saudara, Luo Feng mengangkat kepala dan menjerit sedih. Dia sebenarnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan saudara perempuannya, atau dia tidak akan terlalu memanjakannya. Longchen, aku akan mencabik-cabikmu. Dia menerkam Longchen seperti orang gila, meledak dengan kekuatan penuh, mengirimkan tinju yang menghancurkan ke arahnya. Armor pertempuran bintang dua, dua bintang muncul di mata Longchen, dan kekuatan ledakan melonjak keluar dari tubuhnya. Pedang berwarna darahnya menunjuk ke langit, dan manik kekacauan primalnya diaktifkan sepenuhnya. Blood Drinker mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat, tampak seperti iblis yang sedang bangkit, memancarkan tekanan yang menakutkan. Split the heavens. Pedangnya tampaknya membelah langit dan bumi saat itu dengan kejam menebas Luo Feng. Cermat. Sakitian menjerit kaget. Dia bisa tahu betapa menakutkan serangan Longchen itu. Ledakan. Peminum darah menebas tinju Luo Feng. Tubuh Longchen berguncang dengan intens, dan organ dalamnya membalik di dalam dirinya. Muntah setegup darah, dia terbang kembali. Luo Feng juga terlempar ke belakang. Lengannya hancur berkeping-keping. Itu adalah serangan terkuat Longchen, dan itu juga berisi kemauannya yang berani dan dominasi yang meremehkan kematian. Apa? Bagaimana seseorang di alam hautian bisa melukai seorang ahli siantian? Petik 2. Dia hanya dalam transformasi tendon. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Luo Feng jelas tidak menahan sama sekali. Tapi meski begitu, lengannya telah hancur. Meskipun mereka semua bisa melihat bahwa pedang Longchen adalah senjata siantian, mereka juga tahu bahwa tanpa kekuatan siantian, tidak mungkin untuk mengeluarkan kemampuan sebenarnya dari senjata siantian. Semakin tinggi basis kultifasi seseorang, semakin tercengang mereka sekarang. Ini menggulingkan semua pemahaman mereka tentang kultifasi. Tidak heran Longchen bisa mendominasi para ahli puncak jalan benar dan rusak di ranah rahasia Jiuli. Dia membunuh terpilih seperti memotong melon, memenggal kepala ayam, dan menyembelih babi. Dia jelas bukan manusia. Lengannya hancur, amarah menyelimuti pikiran Luo Feng. Dia masih terpana oleh semuanya saat dia menatap lengannya. Idiot! Hindari! Tiba-tiba, teriakan keras terdengar, menyebabkan ekspresi Luo Feng tiba-tiba berubah. Tapi sebelum dia bisa bergerak, pedang berwarna darah menusuk dadanya dan menembus punggungnya. Mati! Petik 2 Tunder Force tiba-tiba melonjak keluar dari pedang Longchen dan menyebabkan tubuh Luo Feng meledak. Semua orang sekarang ngeri. Sebagai ahli siantian, tubuh Luo Feng lebih keras dari baja, tetapi dia meledak begitu saja. Hanya setelah tubuhnya meledak, orang-orang melihat bahwa petir ungu yang tak terhitung jumlahnya berlomba melintasi pedang Longchen. Mereka terus berkedip, mengeluarkan suara gemuruh yang terus-menerus. Jika Longchen secara langsung menggunakan kekuatan gunturnya untuk menyerang Luo Feng, lalu mengingat betapa kuatnya tubuh fisik Luo Feng, itu tidak akan dapat menyebabkan cedera yang efektif. Tapi Longchen malah menuangkan kekuatan gunturnya ke tubuhnya dalam dua gelombang. Gelombang pertama menghancurkan organ dalam dan menyebabkan rasa sakit yang begitu hebat sehingga ia tidak mampu mengedarkan qinya untuk melawan, sedangkan gelombang kedua adalah serangan sebenarnya, langsung meledakkan tubuhnya. Anak nakal yang kejam, mati. Tiba-tiba, ahli siantain lainnya meraung dan menebaskan pedang ke arah Longchen. Longchen buru-buru melawan dengan kekuatan penuhnya. Pedangnya terlempar, dan dia memuntahkan darah. Satu-satunya alasan dia bisa membunuh Luo Feng adalah karena beberapa keadaan khusus. Itu tidak benar-benar menandakan dia memiliki kemampuan untuk melawan ahli siantian. Ahli siantian khusus ini tepatnya adalah Sun Jian Siong, orang yang mengejar Longchen tetapi diblokir oleh semua orang yang mempertaruhkan nyawa mereka. Tubuh Sun Jian Siong tiba-tiba berkedip, dan dia muncul tepat di depan Longchen, sebuah cakar mencapai tenggorokannya. Tapi saat tangannya hendak mencapai tenggorokan Longchen, telapak tangan Longchen sudah mencapai dadanya. Tch! Menurutmu kamu ini siapa? Sun Jian Siong mencibir. Kekuatan Longchen bahkan tidak cukup untuk menggelitiknya. Puff! Tiba-tiba, tombak biru tembus cahaya keluar dari telapak tangan Longchen, menembus langsung ke dada Sun Jian Siong. Seringai Sun Jian Siong menjadi shock. Bab 475 banding 475. Tombak biru tembus pandang menembus dada Sun Jian Siong. Panas yang mengerikan langsung membakar organ tubuhnya. Longchen tersenyum dingin. Sun Jian Siong, sudah kubilang aku pasti akan membunuhmu. Sekarang saya telah memenuhi janji saya. Petik 2. Tombak biru ini adalah senjata roh yang dia kental dari api bumi. Setelah dipelihara oleh pikiran Longchen, api bumi sangat bersahabat dengannya, dan dia bisa menggunakannya sesuka dia. Tetapi meskipun Longchen memiliki api bumi, itu tidak berarti dia memiliki kekuatan untuk membunuh Sun Jian Siong yang telah mencapai alam siantian akhir. Bagaimanapun, Earthflamenya masih belum matang. Jadi, satu-satunya kesempatan Longchen adalah membuatnya lengah. Dia tampaknya hanya mengirimkan telapak tangan sederhana, tetapi dia sudah menyiapkan api bumi secara rahasia. Dia langsung melepaskannya saat telapak tangannya menyentuh Sun Jian Siong. Pada saat Sun Jian Siong merasakan bahayanya, sudah terlambat baginya. Senjata roh yang terkondensasi dari api bumi ini telah membakar semua organnya, dan energi mengamuk mengalir melalui meridiannya, dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya. Sun Jian Siong merasa ngeri, semua ki spiritualnya telah habis terbakar sekarang, dan dia tidak memiliki kemampuan bertahan. Jika Earthflame menyerangnya dari luar, maka dia akan bisa memblokirnya. Tapi api bumi menyerangnya dari dalam tubuhnya, dan tidak ada cara baginya untuk bertahan. Pergi. Dalam kehidupan Anda selanjutnya, ingatlah untuk memiliki otak dan tidak mendengarkan perintah orang bodoh, atau Anda akan kehilangan hidup Anda lagi. Setelah mengatakan itu, tombak biru di tangannya memancarkan cahaya yang ganas. Ledakan. Di depan tatapan ngeri semua orang, tubuh Sun Jian Siong meledak. Api biru yang mengerikan meraung ke langit, bahkan memicu kehampaan. Chang Ming, Ling Yunzi, Guoran, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka adalah ahli siantian, mereka yang setingkat dengan pemimpin sekte. Mereka adalah eksistensi tertinggi bagi mereka. Tapi Longchen sekarang telah membunuh dua dari mereka berturut-turut, dan satu bahkan berada di alam siantian akhir. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Api bumi, itu harus menjadi api bumi. Kalau tidak, tidak mungkin itu bisa sekuat itu. Beberapa orang berhasil melihat melalui beberapa petunjuk. Di dunia ini, hanya api bumi yang bisa dengan mudah menembus pertahanan ahli siantian. Untuk seorang ahli siantian, bahkan jika mereka tidak mengedarkan ki mereka untuk membela diri dan hanya mengandalkan tubuh fisik mereka sebagai pertahanan, tidak sembarang hal dapat melukai mereka. Melihat tombak biru di tangan Longchen, banyak orang merasakan keserakahan. Itu adalah api bumi, harta yang tak ternilai harganya. Selain itu, fakta bahwa Longchen bisa menaklukkan api bumi berarti masih dalam tahap awal. Selama mereka membunuh Longchen, mereka harus bisa mengendalikan api bumi itu sendiri. Mata semua orang berubah menjadi hijau karena keserakahan saat mereka menatap tombak itu, dan mereka menelan ludah mereka. Longchen, kembalikan nyawa muridku yang tercinta. Tiba-tiba, seorang pemimpin sekte dari sekte benar meraum dan meletus dengan aura penuhnya, menyerang Longchen. Bukan hanya dia, lusinan pemimpin sekte segera menyerbu dengan mata merah, semuanya ingin merebut api bumi. Tepat ketika para pemimpin sekte itu mulai bergerak, tekanan yang menakutkan menyebar, dan teriakan mengguncang gendang telinga mereka. Ini bukanlah sesuatu yang harus Anda lakukan. Petik 2. Para pemimpin sekte itu semua terpesona oleh gelombang ki yang menakutkan. Ibu Sakitian sekarang telah berjalan maju, menatap dengan sungguh-sungguh di api bumi Longchen. Bahkan sebagai asisten kepala biara, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan api bumi. Jika dia bisa mendapatkannya, maka itu akan sangat bermanfaat bagi kultifasinya, dan itu bisa membantunya menerobos. Dia harus mendapatkannya. Ini masalah biara, orang lain seharusnya tidak ikut campur, katanya. Ekspresi para pemimpin sekte itu segera menjadi jelek. Dia jelas telah memutuskan untuk menyimpan api bumi ini untuk dirinya sendiri. Mereka semua tidak mau, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan Ibu Sakitian. Mereka hanya bisa mundur tanpa daya. Dia menoleh ke Longchen dan tersenyum sedikit. Longchen, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki kesempatan yang menantang surga. Karena Anda telah membawa api bumi untuk supermonasteri, itu bisa dihitung sebagai layanan hebat, jadi saya bisa mengampuni hidup Anda. Lumpuhkan basis kultifasi Anda, kunci diri Anda di balik pegunungan, dan jangan pernah keluar lagi. Saya hanya bisa melakukan banyak hal untuk Anda. Petik dua. Hahaha. Longchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa, tawanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Lancang, apa yang kamu tertawakan? Menyelamatkan hidup Anda sudah merupakan anugerah yang sangat besar dari asisten kepala biara. Cepatlah berlutut mengucap syukur, Raung Sakitian. Aku tertawa karena kamu idiot rakus mengira aku sebodoh kamu. Apa menurutmu aku baru saja menagih seperti ini tanpa kartu truf? Petik dua. Tiba-tiba, sebuah kristal besar muncul di samping Longchen. Begitu kristal itu muncul, angin kencang menyebar ke segala arah. Bangunan terdekat benar-benar robek oleh angin kencang itu, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Murid-murid yang jauh dari biara pertama yang telah menyaksikan semuanya menjerit kaget. Banyak dari mereka terlempar ke udara. Tidak diketahui kemana mereka terbang. Kristal roh angin. Ibu Sakitian menjerit kaget. Tidak ada yang menyangka Longchen memiliki harta karun seperti itu. Itu mengejutkan dan membuatnya senang. Idiot, bahkan sekarang kamu tidak mengerti. Longchen mencibir dan meletakkan telapak tangan di wind spirit crystal. Melirik semua orang, dia dengan ringan bertanya, jika saya menggunakan api bumi untuk meledakkan kristal roh angin ini, hasilnya akan sangat spektakuler, bukan begitu. Kata-kata Longchen menyebabkan ekspresi semua orang berubah total. Beberapa pemimpin sekte bahkan mulai gemetar. Ekspresi ibu Sakitian menjadi sangat jelek. Sekarang mereka semua ketakutan. Jika Longchen menggunakan earth flame untuk meledakkan wind spirit crystal, maka tidak ada satu orang pun di sini yang akan selamat. Faktanya, bahkan seluruh biara pertama akan langsung berubah menjadi tanah tandus. Bahkan ibu Sakitian, yang basis kultifasinya telah mencapai tingkat yang menakutkan, tidak akan dapat memblokir ledakan yang begitu mengerikan. Hahaha, bos benar-benar bos. Guoran tertawa. Dasar idiot pengecut, kamu benar-benar suka bertingkah sombong, kan? Teruslah bertindak begitu tinggi dan tinggi. Bos, jangan ragu lagi. Ledakan saja wind spirit crystal dan minta semua orang mati bersama. Membawa lebih dari 200 pakar siantian bersama kami, haha, hanya memikirkannya saja sudah membuatku senang. Kami akan benar-benar mendapat untung. Teriakan Guoran yang kurang ajar membuat semua pemimpin sekte itu berubah menjadi hijau. Ini benar-benar mendorong Longchen untuk meledakan wind spirit crystal. Apakah mereka semua gila? Jika ada yang berani bergerak, aku akan segera meledakan wind spirit crystal. Longchen tiba-tiba berteriak karena dia telah memperhatikan beberapa pemimpin sekte mulai mundur secara diam-diam. Longchen, jangan terlalu impulsif. Semuanya bisa didiskusikan, saran pemimpin sekte biara kedua, Zhao Yongchang. Dia juga takut. Jika Longchen meledakan wind spirit crystal, maka dia akan mati juga, dan itu akan sangat sial. Mempertimbangkan apa yang telah terjadi sebelumnya, dia merasa dia memiliki hubungan yang sedikit bersahabat dengan Longchen. Bagaimanapun, mereka pernah bertarung di sisi yang sama. Mereka bisa dihitung sebagai sekutu. Bahkan jika Longchen harus meledakan wind spirit crystal, dia masih bisa melepaskannya terlebih dahulu sebelum meledakannya. Diam. Petik 2 Longchen dengan dingin mendengus, apa menurutmu kita benar-benar teman? Jangan gunakan pemikiran ke kanak-kanakan Anda untuk menilai saya. Alasan Anda mengambil tindakan hari itu adalah untuk memperebutkan posisi biara pertama dan juga untuk menjilat keluarga Hua. Biara ke-108 hanyalah dali untukmu, jadi jangan coba-coba membicarakan tentang persahabatan atau aliansi. Jika Anda benar-benar sekutu kami, Anda tidak akan hanya melihat dengan acuh-ta'acuh saat sekutu Anda dibunuh, bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Jadi semuanya, dengarkan. Jika ada yang berani mengambil satu langkah, saya akan segera meledakan kristal roh angin. Setiap orang bisa mati bersama. Saya selalu melakukan apa yang saya katakan, dan jika ada yang merasa ragu, maka saya menyambut Anda untuk mencoba saya. Petik 2. Hati semua orang jatuh. Menurut sifat Longchen yang kejam dan tegas, tidak ada yang meragukan tekadnya. Dengan satu pedang, dia telah membunuh dalam perjalanannya ke biara pertama, lalu membunuh dua ahli siantian di depan mereka semua. Tingkat kegilaan apa itu? Orang seperti itu praktis memperlakukan hidup dan mati sebagai permainan, tidak peduli sedikitpun. Bahkan Ling Yunzi dan yang lainnya bisa tertawa dan berbicara saat menghadapi kematian. Mereka pasti gila, dan orang gila mampu melakukan apa saja. Longchen, apa yang kamu inginkan? Ibu sakitian dengan dingin menatap Longchen. Jika dia mengambil tindakan, dia memiliki jaminan 99% untuk dapat langsung menaklukkan Longchen dan membuatnya sehingga dia tidak dapat meledakkan kristal roh angin. Tapi dia tidak berani. Jika dia gagal, maka semua orang akan mati. Dia tidak berani menganggap enteng ini. Biarkan semuanya pergi. Tidak mungkin. Ibu sakitian dengan dingin mendengus. Aku bisa melepaskan para murid, tapi Ling Yunzi harus mati. Jika tidak, bagaimana saya akan meyakinkan masa? Ling Yunzi baru saja akan memberitahu Longchen untuk setuju, tapi Longchen sudah menunjuk ke wajahnya dan mengutuk, yakinkan masa. Dasar jalang, bagi seseorang seperti Anda yang telah menjadi asisten kepala biara, bagaimana Anda bisa meyakinkan masa? Anda jelas bias terhadap biara pertama. Apa yang menyebabkan seluruh situasi ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang dengan jelas. Jika Anda berpihak pada biara pertama, bagaimana Anda akan meyakinkan masa? Petik 2 Itu benar, kamu benar-benar jalan tua. Sampai Anda memperlakukan biara ke-108 kami seperti ini, tidak ada dari kami yang yakin. Apakah Anda ingin berbicara tentang bagaimana Anda dapat meyakinkan masa? Petik 2 Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Banyak orang berjalan mendekat. Longchen terkejut melihat bahwa Tufang memimpin sekelompok ratusan murid biara. Pena tua Tufang, Longchen tercengang. Haha, kerja bagus Longchen. Para idiot ini selalu menargetkan kita. Sekarang kami akhirnya bisa melepaskan kekesalan kami. Tawa Tufang. Kakak magang senior Longchen, kami ingin mengikuti Anda dalam hidup dan mati. Murid biara ke-108 di belakang Tufang semuanya mengangkat tangan dan berteriak. Mata mereka dipenuhi dengan kefanatikan. Longchen merasakan gelombang emosi. Dia tahu saudara laki-laki dan perempuan yang datang ke sini tidak memiliki pikiran untuk pergi hidup-hidup. Dia tidak menyianyiakan kata-kata lagi. Jalang tua, apakah melepaskan semua orang atau tidak? Terserah Anda, saya akan memberi Anda hitungan ketiga. Satu. Petik dua. Dua. Petik dua. Setelah mengatakan satu, Longchen segera meneriakan dua, tidak memberi ibu sakitian kesempatan untuk berpikir. Di saat yang sama, ular di lengannya menyala. Energi earthflamenya sudah mulai berkumpul di telapak tangannya, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Saya tidak akan berkompromi, kamu bisa pergi dulu. Petik dua. Ibu sakitian tiba-tiba tertawa, dan dia melemparkan lonceng perunggu yang dilapisi rune ke udara. Lonceng itu langsung membesar, melindunginya dan beberapa lusin ahli lain di belakangnya. Dari posturnya, tampaknya begitu Longchen meledakkan kristal roh angin, dia akan mengaktifkan kemampuan pertahanan lonceng perunggu ini. Bagus. Petik dua. Longchen dengan dingin tertawa, dan energi api bumi di tangannya bergerak untuk menyentuh kristal roh angin, menyebabkan semua orang menjadi pucat. Longchen, jangan lakukan hal bodoh. Aku, Monian, telah tiba. Petik dua. Bab 476. Longchen, jangan lakukan hal bodoh. Aku, Monian, telah tiba. Teriakan panik terdengar, sekelompok tokoh muncul di alun-alun. Orang di depan adalah Monian. Di belakang Monian adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi dan hidung berkancing. Dia memiliki sikap yang kuat dan tinggi, dan dia mengeluarkan tekanan kuat yang menyebabkan ratusan ahli siantian ini menggigil. Di belakang pria itu ada lebih dari sepuluh ahli siantian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya mengikutinya, berjalan ke inti alun-alun, bahkan tidak melirik ahli di sekitarnya. Awalnya, Longchen benar-benar berencana meledakan Wind Spirit Crystal. Jika semua orang mati, maka hidup sendiri tidak ada artinya lagi. Tapi kedatangan Monian memberinya seutas harapan. Dari pria yang mendominasi di belakangnya, Longchen merasakan tekanan yang mirip dengan yang diberikan ibu Sakitian padanya. Itu berarti mereka berdua harus berada di level yang sama. Mo Yunsan, apakah kamu mencoba mengganggu urusan suantian supermonasteri? Tangan Mo Get Anda benar-benar meregang jauh. Ibu Sakitian dengan dingin menatap pria paruh baya itu. Jelas, mereka berdua saling kenal. Pria paruh baya itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, bahkan jika kamu memohon padaku untuk datang ke tempat yang korup dan tidak berharga ini, aku tetap tidak akan datang. Namun, jika saudara laki-laki saya mengalami kesulitan, maka sebagai kepala keluarga, setidaknya saya harus keluar untuk menunjukkan wibawa, bukan? Apa yang Anda katakan, Zhou King Yu? Apakah Anda akan memberikan muka kepada saya? Petik 2. Nama ibu Sakitian adalah Zhou King Yu. Dari semua orang yang hadir, tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali Sakitian. Wajah. He he, mungkin kamu, Mo Yunsan, tidak memiliki cukup wajah untuk itu, ejek Zhou King Yu. Mo Yunsan tidak marah karenanya. Sebaliknya, dia tersenyum sedikit. Aku tahu kamu akan menjawab seperti itu. Tapi orangtuaku menyuruhku setidaknya mencoba diplomasi sebelum paksaan. Saya tahu itu membuat segalanya menjadi terlalu rumit, tapi tidak ada jalan lain, jadi saya bertanya. Sekarang, diplomasi sudah berakhir. Waktunya menggunakan kekerasan. Karena kamu tidak setuju denganku, maka kita akan menggunakan kekuatan untuk memutuskan segalanya. Saudaraku, besiaplah untuk bertarung. Petik 2. Kamu berani, marah Zhou King Yu. Kamu benar, aku benar-benar berani. Mengapa Anda tidak bertanya-tanya tentang perilaku keluarga Mo Kami? Kami tidak pernah memiliki pantangan tentang apapun. Jangankan memperebutkan beberapa orang, bahkan jika itu merobohkan biara pertama dan memotong kepalamu, itu bukanlah sesuatu yang sulit, kata Mo Yunsan dengan nada menghina. Begitu Mo Yunsan tiba, dia menghancurkan semua orang dalam hal tekanan. Para ahli siantian itu bahkan tidak berani menarik napas panjang dengan dia hadir. Hegemon Prefektur King, keluarga Mo. Hanya sedikit orang yang tidak tahu tentang keberadaan yang kuat itu. Sekarang, kedatangan Mo Yunsan, dominasinya, dan cara dia berbicara dengan Zhou King Yu mengguncang semua orang. Dia bahkan berani mengatakan dia tidak keberatan membunuh asisten kepala biara. Itu benar-benar gila. Faktanya, menurut cerita, semua orang dari keluarga Mo gila. Mereka tidak bisa dinilai menurut akal sehat. Sekarang, mereka menemukan bahwa cerita itu benar. Ayah yang mendominasi, Mo Nian berdiri di dekat Mo Yunsan dan memberinya dua jempol. Pergilah. Kamu anak nakal, jika kamu memiliki setengah keberanian orang tuamu, aku harus membakar dupa sebagai tanda terima kasih. Jujur, bagaimana saya melahirkan seorang pengecut. Anda bahkan tidak berani melakukan hal-hal terkecil. Jika kamu bukan anak saya, saya sudah lama akan menamparmu sampai mati, kutub Mo Yunsan. Setelah mengutuk Mo Nian, dia kemudian menoleh ke Long Chen. Dia benar-benar mengabaikan amarah Mo Nian dan malah memberi Long Chen acungan jempol. Itu Long Chen, kan? Kerja bagus. Beginilah seharusnya seorang pria, petik dua. Kembali ketika Mo Nian pertama kali meninggalkan dunia rahasia, dia segera memanggil ayahnya, yang berada di pengasingan. Dia mengatakan kepadanya bahwa apapun yang terjadi, dia harus membantunya dengan masalah tertentu. Itu sangat mengejutkan Mo Yunsan. Dia mengerti putranya. Meskipun Mo Nian agak terlalu sombong, dia bersikap hati-hati. Dia tidak pernah menimbulkan masalah. Faktanya, justru karena dia bertindak seperti itu, Mo Yunsan sangat tidak puas. Seorang pria harus tidak takut akan langit atau bumi. Bagaimana mungkin seorang anak yang tidak tahu bagaimana menyebabkan masalah bisa menjadi dewasa menjadi seseorang yang luar biasa. Yah, bagaimanapun juga, itulah yang diajarkan ayahnya kepadanya. Tapi kali ini, Mo Nian memohon bantuannya, yang sangat mengejutkannya. Dari Mo Nian, dia mendengar penjelasan kasar tentang apa yang terjadi. Rupanya, putranya ini akhirnya mendapatkan seorang saudara laki-laki. Itu membuat Mo Yunsan sangat bersemangat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia telah mengumpulkan beberapa ahli gerbang Mo dan bergegas langsung ke biara pertama. Dalam perjalanan, Mo Nian memberitahunya tentang temperamen Long Chen, dan akibatnya, Mo Nian dicambuk dengan keras. Mo Yunsan telah mengatakan bahwa dibandingkan dengan Long Chen, Mo Nian adalah pengecut yang tidak berdaya, yang telah membuatnya sangat marah sehingga Mo Nian hampir batuk darah. Long Chen menyapa paman Mo. Mohon maafkan saya karena kurang sopan santun saat ini, kata Long Chen, tangannya masih menempel erat ke Wind Spirit Crystal. Adik laki-laki, tidak perlu sopan. Laki-laki tidak perlu terlalu peduli dengan hal-hal sepele seperti itu, tertawa Mo Yunsan. Cih, kamu kurang senioritas. Dia saudaraku, bukan kamu, kata Mo Nian. Kamu terlalu banyak bicara. Mo Yunsan tersipu dan memelototi Mo Nian sebelum melihat kembali ke Long Chen. Nak, kamu bisa singkirkan itu sekarang. Jangan khawatir, dengan pamanmu Mo di sini, tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Saya datang ke sini hanya untuk membantu Anda. Petik 2. Kata-kata Mo Yunsan dipenuhi dengan keyakinan. Sepertinya dia bahkan tidak menempatkan Zhou Qingyu di matanya. Faktanya, sepertinya dia tidak menempatkan satupun dari orang-orang ini di matanya. Long Chen ragu-ragu sejenak, dan kemudian memanggil Little Snow, yang menarik Wind Spirit Crystal bersamanya ke ruang spiritualnya. Kristal roh angin ini terlalu istimewa, dan tidak dapat ditempatkan di ruang kekacauan utama karena takut itu meniup ramuan obat itu sampai mati. Saat Long Chen menyingkirkan Wind Spirit Crystal, Zhou Qingyu bergerak sedikit. Namun, busur hitam pekat segera diangkat dan diarahkan padanya, membuatnya menjadi kaku seperti patung. Busur hitam Mo Yunsan sudah ditarik sepenuhnya. Semua aura pembunuh di sekitar ribuan mil dihisap tanpa setetes pun hilang. Energi menakutkan mengunci Zhou Qingyu. Orang yang paling dekat dengannya, Sakitian, langsung berkeringat, wajahnya pucat. Di hadapan anak panah itu, dia merasakan dirinya menjadi seekor kelinci yang telah dikunci oleh seorang pemburu. Selama Mo Yunsan menginginkannya, dia akan langsung terbunuh. Serangan ini bahkan tidak ditujukan padanya, tetapi hanya beberapa kejatuhan yang membuatnya sangat ketakutan. Long Chen, selamatkan teman-temanmu itu. Coba saya lihat siapa yang berani mencoba menghentikan Anda, kata Mo Yunsan. Mo Yunsan, apakah kamu menyadari bahwa kamu melakukan kejahatan berat? Memperingatkan Zhou Qingyu. Di dunia kultifasi, bagi orang luar untuk memasukkan tangan mereka ke dalam urusan sekte benar-benar adalah kejahatan yang berat. Itu pasti akan menimbulkan kemarahan publik. Tetsch, kejahatan berat apa? Silakan Long Chen. Busur pamanmu Mo sudah lama tidak merasakan darah ahli. Saya ingin tahu apakah akhirnya akan terasa hari ini, kata Mo Yunsan. Long Chen sangat senang dan penuh dengan penghormatan terhadap Mo Yunsan. Inilah yang dimaksud dengan mendominasi. Long Chen hendak bergerak ketika mendengus sedingin es tiba-tiba terdengar. Kurasa busur kecilmu yang patah tidak bisa membunuh siapapun. Petik 2. Semua orang terkejut, berpaling untuk melihat seorang wanita dengan gaun panjang. Dia tampak berusia tiga puluhan, dan ekspresinya benar-benar dingin dan penuh dengan ejekan. Di belakangnya ada lebih dari sepuluh ahli mengenakan jubah merah darah. Mereka semua ahli siantian, dan udara di sekitar mereka berputar, membuat mereka tampak sangat menakutkan. Sakitian senang melihat wanita itu dan buru-buru membungkuk. Sakitian menyapa senior Yin King. Petik 2. Orang-orang dari keluarga Yin. Long Chen terkejut, merasa situasinya memburuk. Keluarga kuno sedikit merepotkan. Mo Yunsan kemungkinan besar tidak akan bisa memblokir Zhou King Yu dan Yin King. Hahaha, jika kita ingin tahu apakah busurku bisa membunuh seseorang atau tidak, sepertinya kita harus mengujinya. Selalu ada hal tertentu yang saya pikirkan. Dulu ketika saya menjelajahi dunia, saya hanya berhasil membunuh tiga murid dari keluarga kuno. Tapi semua orang tahu hal baik datang berpasangan. Saya ingin tahu apakah saya akan dapat menyelesaikan penyesalan itu hari ini. Mo Yunsan tertawa. Mo Yunsan masih tidak menempatkan wanita itu di matanya, menghilangkan Long Chen. Mo Yunsan, tampaknya keluarga Mo Anda tidak lagi ingin mendapat tempat di dunia kultifasi. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Yin King dengan dingin memelototi Mo Yunsan, niat membunuh melonjak dari matanya. Biarkan saja, keluarga Mo tidak seperti Anda orang yang hanya mengandalkan leluhur Anda. Landasan kami jauh lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Jangan berpikir hanya karena Anda memiliki aliansi keluarga kuno sehingga Anda begitu menakjubkan. Bahkan jika Anda bersekutu, itu hanya untuk pertunjukan. Tidak ada yang pantas menjadi sombong. Lebih jauh lagi, Anda para keluarga kuno tidak dapat dengan mudah memasukkan tangan Anda ke dalam masalah-masalah dunia lainnya. Agar Anda berlari ke sini sudah melanggar konvensi aliansi keluarga kuno. Tindakan Anda tidak akan memberi Anda perlindungan apapun dari aliansi. Apakah Anda harus membuang-buang nafas? Kata Mo Yunsan dengan jijik. Yang disebut aliansi keluarga kuno ini sebenarnya adalah keberadaan yang sangat menakutkan dan luar biasa. Setiap keluarga kuno adalah bagian darinya. Namun, aliansi ini sudah ada terlalu lama, dan anggotanya tidak lagi bersatu. Itu karena hampir semua orang tahu posisi keluarga kuno dan tidak berani memprovokasi mereka. Selain itu, dengan arogansi keluarga kuno, mereka jarang berinteraksi dengan para pembudidaya biasa. Mereka hanya sesekali mengirim murid-murid mereka untuk ditempa. Itu juga merupakan cara bagi mereka untuk tetap up to date dengan situasi saat ini di dunia. Aliansi ini hanya sebatas nama. Tidak ada yang tahu kegunaan sebenarnya. Dunia luar hanya tahu bahwa keluarga kuno memiliki aliansi, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang detail pastinya. Mendengar kata-kata Mo Yunsan, semua ahli ini merasa pusing. Tapi mereka tahu satu hal, masalah ini akan meledak ke skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah serangga berhak mengucapkan kata-kata sebesar itu? Saya tidak akan menyanyiakan kata-kata lagi pada orang biasa. Pemimpin sektesa, mengapa Anda belum mengeksekusi para penjahat? Kata Yingqing dengan dingin. Anda juga bisa melihat bahwa eksekusinya sudah lama diatur. Tapi beberapa orang menyela kami, kata Sakitian. Yingqing mencibir dan kemudian melihat sekeliling, tatapannya mengarah pada Longchen. Kamu adalah Longchen. Baik, Anda benar-benar kurang ajar menjadi begitu kejam kepada salah satu murid keluarga kuno kita. Sakitian, pertama bunuh semua kaki tangan ini, dan kemudian aku akan memutuskan bagaimana menghukum anak kecil ini. Dia berani meracuni salah satu muridku. Lalu aku akan membuatnya memohon kematian. Petik 2. Menyerang Mengikuti perintah Yingqing, para ahli di belakangnya semua menyerang Ling Yunxi dan yang lainnya. Siapapun yang datang akan mati. Aura Mo Yunsan meletus ke puncaknya. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Zhou Qingyu mencibir dan mengeluarkan senjatanya bersamaan dengan Yingqing. Aura yang kuat mengunci Mo Yunsan. Selama dia berani bergerak, mereka berdua akan melepaskan pukulan mematikan. Sepuluh ribu kayu bertumbuh berlebih. Petik 2. Tiba-tiba, teriakan terdengar, dan tanah terbelah. Panjang kayu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan tekanan yang menakutkan menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Bab 477 banding 477. Sepuluh ribu kayu bertumbuh berlebih. Ledakan. Perisai besar yang terbuat dari tiang kayu muncul di depan para penyerang, menghentikan mereka semua. Pada saat yang sama, rantai yang mengikat Ling Yunxi dan yang lainnya putus, dan dibungkus dengan tiang kayu dan dikirim ke sisi Longchen. Selanjutnya, Heaven Locking Chains di tubuh Ling Yunxi dan Chang Ming disingkirkan, dan luka mereka sembuh dengan cepat. Selain ki spiritual mereka, yang tidak dapat dipulihkan dengan cepat, semua luka mereka telah disembuhkan. Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah. Pada saat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, Ling Yunxi dan yang lainnya telah lepas dari ikatan mereka. Pemimpin sekte, Tufang dan murid biara ke-108 semuanya bersorak saat melihat pelarian Ling Yunxi. Longchen, Tang Wan R melemparkan dirinya ke pelukan Longchen sambil terisak-isak. Aku benar-benar berpikir aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Petik 2. Longchen dengan erat memegang Tang Wan R, tidak mengatakan apapun. Dia hanya membiarkannya terisak. Guoran, Wilde, dan yang lainnya juga sembuh dengan cepat. Mereka tidak disiksa, dan masing-masing memasang ekspresi gembira karena lolos dari kematian. Li Qiyue, kamu berani mengganggu urusan pribadi siantian supermonaster saya. Marah Zhou Qingyu saat dia melihat sosok di langit. Di atas langit, di atas valet Phoenix Sparrow, ada dua wanita berdiri. Salah satunya adalah Chuyau, sementara yang lainnya adalah wanita yang sangat muda dan cantik. Sikapnya yang anggun membuat orang merasa nyaman hanya dengan melihatnya. Orang ini adalah Master Chuyau, Master Skywood Palace Li Qiyue. Dia hanya tersenyum menghadapi kutukan Zhou Qingyu. Kata-kata asisten kepala biara Zhou benar-benar serius. Yang saya lakukan hanyalah datang ke sini untuk bertindak sebagai mediator sejak magang saya memohon kepada saya. Saya berharap semua orang dapat menyelesaikan masalah ini dengan damai. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Long Chen adalah seorang jenius dari jalan kebenaran kita. Saya, Li Qiyue, sebagai anggota dari jalan yang benar, tidak tahan melihat seorang jenius surgawi mati untuk beberapa skema jahat. Petik 2 Kata-kata Li Qiyue sangat tenang tanpa sedikitpun amarah, terdengar seolah-olah dia hanya menyatakan beberapa fakta sederhana. Tapi ada jarum di balik kata-kata sutranya. Dia mengutuk sakitian karena iri pada orang lain dan mencoba membunuh para jenius, dan pada saat yang sama, dia mengejek Zhou Qingyu karena berpihak pada putranya dan tidak memihak. Li Qiyue, jangan mencoba mengutuk siapapun secara tidak langsung. Ini adalah masalah suantian supermonasteri, dan gadis kecil sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur. Teriak Zhou Qingyu. Li Qiyue mungkin adalah kepala istana-istana Skywood, tetapi basis budidayanya baru mencapai puncak alam siantian. Makna Zhou Qingyu jelas, seseorang di levelnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Pada saat ini, Li Qiyue dan Cu Yao juga telah tiba di samping Long Chen dan yang lainnya. Cu Yao bertukar pandangan dengan Long Chen, lalu dengan lembut menarik Tang Wan Er. Sekarang bukan waktunya untuk bicara. Li Qiyue memberi Mo Yun San salam sederhana, dan kemudian melirik Long Chen dengan pujian. Dia hanya tersenyum menanggapi kata-kata Zhou Qingyu. Terima kasih banyak atas pengingat senior Anda. Soal kualifikasi, saya memang agak kurang. Tetapi sebagai anggota dari Jalan Yang Benar, saya harus melindungi bakat Jalan Yang Benar dari serangan ganas dari penjahat licik. Itulah tugas setiap ahli di Jalan Yang Benar. Jadi meskipun saya tidak memiliki kualifikasi yang sama dengan diri Anda yang terhormat, untuk masa depan Jalan Yang Benar, saya tidak punya pilihan selain datang ke sini. Petik 2. Kamu, siapa penjahat licik? Long Chen jelas membantai banyak murid benar, dan dosa-dosanya tidak bisa dimaafkan, marah Zhou Qingyu. Senior, Anda salah paham. Penjahat licik yang saya maksud adalah orang-orang dari jalur rusak. Orang-orang itu semua hina dan tidak tahu malu, jahat dan licik, dan mereka semua suka menggunakan skema untuk melawan orang yang membuat mereka iri. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menangani para ahli jalan yang benar, dan karena itu mereka akhirnya membahayakan para jenius mereka sendiri. Yang paling penuh kebencian dari semuanya, beberapa dari para senior kuno itu bahkan suka mendiskriminasi anak-anak mereka sendiri, dengan sengaja membalikan benar dan salah, salah mengartikan kebenaran. Penjahat seperti itu benar-benar yang paling penuh kebencian. Jika saya tidak tahu lebih baik, saya akan berasungsi bahwa penjahat itu sengaja dikirim ke sana melalui jalan yang benar untuk bertindak sebagai agen dalam yang digunakan untuk menyakiti para jenius mereka sendiri. Apakah Anda tidak setuju dengan saya, Senior Zhou? Tersenyum Li Kyu Yue. Long Chen dan yang lainnya merasa sangat puas di dalam. Li Kyu Yue benar-benar luar biasa. Caranya dengan kata-kata telah mencapai alam kesempurnaan. Dia mengutuk orang tanpa satupun kecabulan. Dia dengan jelas menuding hidung Zhou Qingyu dan mengutuk, tapi dia tidak mengungkapkan kemarahan sedikitpun. Dia membuatnya begitu Zhou Qingyu ingin meledak dengan amarah, tetapi mereka tidak bisa untuk mempertahankan kepura-puraannya. Itu secara praktis telah mencapai tingkat kemampuan surgawi. Zhou Qingyu pucat sekarang, niat membunuh meledak darinya. Kata-kata Li Kyu Yue telah dengan kejam merobek topeng munafiknya, benar-benar mempermalukan dan membuatnya marah. Tapi dia tidak membalas, karena dalam hal kevasihan, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Berdebat hanya akan membuatnya kehilangan lebih banyak wajah. Itu hanya seorang gadis. Karena dia berani datang ke sini untuk menyembunyikan pembunuh, maka kita akan membunuh mereka bersama, kata Yin Qingdingin. Seorang ahli puncak siantian bukanlah apa-apa di matanya. Dia datang ke sini untuk membunuh. Hanya dengan begitu dia bisa menunjukkan prestisinya. Keluarga kuno tidak dapat menerima murid mereka diperlakukan begitu kejam oleh orang lain. Mereka harus membunuh para pelanggar. Hanya dengan begitu mereka dapat mempertahankan martabat sebuah keluarga kuno. Selain membunuh orang, targetnya juga Long Chen. Desas-desusnya adalah bahwa dia telah bergabung dengan manik misterius di dunia rahasia. Atasan keluarga Yin ingin Long Chen ditangkap dan dibawa kepada mereka untuk melihat apakah mereka bisa mengekstrak manik itu atau tidak. Berkelahi dan membunuh sepanjang hari bukanlah hal yang baik. Mengapa tidak semua orang bisa duduk dan membicarakannya? Bagaimanapun, persahabatan bisa membuat Anda kaya, dan itulah cara seorang raja. Petik 2. Pada saat ini, suara lelaki tua terdengar. Satu orang muda dan satu orang tua muncul di alun-alun. Tidak ada yang merasakan kedatangan mereka hingga sekarang, yang memejutkan semua orang. Maaf kami terlambat. Orang muda yang muncul sekarang secara mengejutkan adalah Zheng Wenlong. Melihat Long Chen dan Monian, dia buru-buru meminta maaf. Kamu sama sekali tidak terlambat. Nyatanya, kamu tepat waktu. Long Chen tertawa. Dia tidak menyangka Zheng Wenlong juga datang membantu, dan dia tidak bisa membantu dipindahkan. Pada saat yang sama, dia mulai mengaguminya. Meskipun Zheng Wenlong selalu mengatakan bahwa dia adalah seorang pengusaha, dia tidak pernah mundur pada apa yang telah dia putuskan. Meskipun tujuan mereka berbeda, tekad dan komitmen di tulang mereka sama. Kamu siapa? Zhou Qingyu dengan dingin memelototi pria tua itu. Dia tampak sangat biasa, tampak begitu tua sehingga dia memiliki satu kaki di kuburan. Tapi dia membuatnya merasakan tekanan kuat yang memberitahunya bahwa dia tidak sesederhana penampilannya. Saya, he he, saya hanya dan pedagang tua. Terkadang saya melakukan bisnis kecil. Tapi anak kecil ini benar-benar berbakti. Dia memberitahu saya bahwa ada peluang bisnis yang sangat baik di sini bagi saya untuk mendapat untung. Jadi, inilah saya. Agar lelaki tua yang menyedihkan ini masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sebesar itu di usiaku, itu benar-benar harus menjadi berkah dari dewa kekayaan. Orang tua itu bersandar pada tongkatnya dan perlahan berjalan ke arah Longchen. Melihat Longchen, matanya yang keru tiba-tiba mulai bersinar. Bagaimana pandangan kabur dari seorang lelaki tua bisa terjadi? Longchen merasa seolah-olah lelaki tua ini bisa melihat semua rahasianya. Ya, ini pasti bisnis besar. Ah, Zheng Wenlong, bagaimana kalau Anda mentransfer klien ini kepada saya? Lihat, aku sangat tua, dan sangat menyedihkan. Petik 2. Kakek Su, tolong jangan bertengkar dengan si kecil ini. Rambut di kepalamu mungkin lebih berharga dari semua yang kumiliki. Anda tidak masuk akal. Zheng Wenlong merengut. Anak kecil, kata-kata apa itu? Mereka yang mengejar bisnis dao mengejar keuntungan, dan dalam proses itu, Anda harus bersedia melakukan apa saja. Untuk berbisnis, Anda membutuhkan fondasi yang kuat, dan salah satunya adalah memiliki kulit yang tebal. Apa yang tidak masuk akal tentang permintaan saya? Anak kecil, kamu masih perlu lebih banyak emosi. Tegur lelaki tua itu, bertindak seolah-olah Zheng Wenlong telah gagal memenuhi harapannya. Cukup, saya tahu Anda pasti orang-orang dari sekte Huayun. Apakah berencana ikut campur dalam masalah ini juga? Marah Zhou Qingyu. Di dunia ini, hanya orang-orang dari sekte Huayun yang berulang kali membicarakan bisnis seperti ini. Mereka mudah dikenali. Tidak, kami tidak akan mencampuri urusan pribadi Anda. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan jijik. Lalu untuk apa kamu datang ke sini? Tanya Zhou Qingyu. Untuk melakukan bisnis. Petik 2. Orang tua itu dengan tegas berkata, Longchen adalah seseorang yang telah diinvestasikan oleh sekte Huayun saya. Selain itu, kami telah menginvestasikan sejumlah besar tenaga kerja, sumber daya fisik, dan bahkan nyawa. Dengan kata lain, Longchen adalah klien dari sekte Huayun saya. Di masa depan, dia akan memberi kita banyak keuntungan. Dan bagi kami para pebisnis, keuntungan adalah hidup kami, sedangkan klien kami adalah roti dan mentega kami. Kalau kamu membunuh Longchen akan merusak keuntungan kita. Itu akan menyianyiakan investasi kita. Lagi pula, orang-orang yang meninggal itu masih punya keluarga, dan mereka membutuhkan kita untuk menjaga mereka. Membunuh Longchen akan mengurangi penghasilan mereka. Memutuskan mata pencaharian kami sama dengan membunuh orang tua kami, dan karena Anda ingin membunuh orang tua kami, dengan sendirinya kami akan melawan Anda habis-habisan. Apakah saya sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Jika Anda masih tidak mengerti, izinkan saya mengatakannya dengan lebih jelas, kami datang ke sini untuk melindungi klien kami, dan tidak untuk mengganggu masalah pribadi Anda. Apakah kamu mengerti? Zou Qingyu menjadi pucat. Dia tidak menyangka masalah ini akan berkembang hingga saat ini. Semakin banyak orang datang untuk mendukung Longchen. Jika dia tidak bisa membuat Longchen terbunuh hari ini, maka dia benar-benar akan dikutuk. Saat ini, dia sedang menunggang seekor harimau dan tidak bisa turun. Sebelumnya, satu-satunya alasan dia menyetujui ini adalah karena dia merasa dia memiliki cukup jaminan. Tetapi jika Longchen tidak mati, kebenaran cepat atau lambat akan terungkap ke publik. Jika itu dipelajari oleh kepala biara, hanya memikirkan konsekuensinya saja sudah membuatnya merasa dingin. Tapi sekarang Longchen memiliki Mo Yunsan serta sesepuh dari Sekte Huayun. Kekuatan mereka relatif sama. Jika lebih banyak ahli muncul untuk bergabung dengan pihak Longchen, maka dia benar-benar akan bisa melarikan diri. Zhou Kinyu melirik Yin King dan melihat dia sudah bersemangat untuk bertarung. Dia mengatupkan giginya. Hari ini, tidak peduli harganya, dia harus membunuh Longchen. Semuanya dengarkan perintahku, bunuh Longchen. Bersamaan dengan teriakannya, aura yang kuat melonjak keluar dari dirinya, dan seluruh biara pertama diselimuti oleh aura itu, membuat orang lain sulit bernapas. Yin King juga melepaskan auranya. Targetnya adalah Longchen. Hahaha, bagus. Mari kita bertarung dengan baik hari ini. Tawa Mo Yunsan terdengar seperti guntur, dan dia mengangkat busurnya. Aiyah, kalian. Kami bisa menyelesaikan ini dengan damai, menguntungkan kedua belah pihak. Kenapa kalian selalu ingin bertengkar? Yah, saya kira tidak ada pilihan. Sudah lama sejak saya melatih tulang saya. Saya ingin tahu berapa banyak gerakan yang masih saya ingat. Orang tua dari Sekte Huayun menghela nafas, tapi cahaya terang bersinar dari matanya, dan dia tidak lagi tampak mengelak dan pikun. Semua orang merasa ngeri. Jika keempat orang ini bertarung dengan kekuatan penuh mereka, maka seluruh biara pertama akan dihancurkan. Bas. Tepat saat pertempuran besar akan meletus, fluktuasi spasial yang kuat muncul, dan sosok secara bertahap muncul di langit. Bab 478. Kepala Biara. Para pemimpin Sekte Suantian Supermonaster dan Sesepuh semuanya berteriak kaget dan membungkuk. Orang yang muncul adalah seorang wanita yang sangat cantik yang hanya terlihat berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia mengenakan gaun hijau, dan dia sangat cantik, wajahnya seperti lukisan. Namun, tekanan kuat datang darinya, dan ada dua sayap besar di punggungnya. Mengambang di langit, dia benar-benar seperti makhluk abadi yang turun ke bumi. Begitu dia muncul, seluruh dunia tampak bergetar, seolah dia mulai menyatu dengannya. Dia tersenyum, senyumnya seperti sekuntum bunga mekar, indah tak tertandingi. Tapi cahaya sedingin es bersinar di matanya. So King Yu, kamu benar-benar luar biasa. Apakah Anda berencana meruntuhkan seluruh biara pertama? Oh saya mengerti, Anda tidak menyukai tampilan biara putra Anda sehingga Anda ingin menurunkannya untuk membangun yang lebih besar, bukan? Dia mungkin tersenyum, tapi suaranya dipenuhi amarah. Kepala biara, biar saya jelaskan. Tidak perlu dijelaskan. So King Yu, meskipun saya berada dalam pengasingan selama bertahun-tahun ini, saya tahu semua yang telah Anda lakukan. Aku terlalu malas untuk peduli dengan apa yang kamu lakukan karena aku berada di titik kritis dalam pengasinganku, tapi aku benar-benar meremehkanmu. Untuk urusan egois, Anda sebenarnya ingin membunuh banyak jenius ini. Sebenarnya, saya sudah keluar dari pengasingan setengah bulan yang lalu, jadi saya pribadi melihat semua yang telah Anda lakukan. Alasan saya tidak mengatakan apa-apa adalah karena saya sangat ingin tahu betapa egoisnya seseorang. Saya tidak pernah mengharapkan Anda untuk mengajari saya bahwa keinginan jahat seseorang benar-benar tidak terbatas. Dari Anda, saya melihat aspek yang paling tidak tahu malu dan hina dari seluruh jalan benar. Bagus sangat bagus, kata wanita itu. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah So King Yu yang kuat segera berlutut di tanah dan memohon, kepala biara, saya hanya bingung untuk sementara waktu. Saya diracuni oleh putra saya yang tidak berbakti, yang menyebabkan saya membuat keputusan yang begitu bodoh. Kepala biara, mohon maafkan saya. Keluarga Zhou saya pasti akan sangat berterima kasih. Petik 2 Sekarang semua orang benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan Zhou King Yu akan berlutut dan mulai menangis terseduh-seduh. Selanjutnya, ekspresi sakitian benar-benar berubah. Pada saat ini, ibunya benar-benar telah menyerahkan semua tanggung jawab kepadanya, dan hatinya menjadi dingin. Karena Anda adalah asisten kepala biara, saya hanya memiliki wewenang untuk mencatat kesalahan Anda. Adapun hukuman Anda, itu akan diputuskan oleh Aula Penegakan Daosekte. Saya sudah melaporkan semua yang terjadi di sini ke Aula Penegakan Hukum. Adapun apa yang akan mereka putuskan untuk dilakukan, itu tergantung keberuntungan Anda. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Sui Wu Hen. Zhou King Yu tiba-tiba berdiri dan dengan dingin memelototi kepala biara. Sambil mengatukkan giginya, dia mengamuk, kamu benar-benar merencanakan sesuatu kali ini. Baik, kali ini, saya, Zhou King Yu, mengaku kalah. Tapi jangan terlalu senang. Keluarga Zhou Ku tidak akan membiarkannya seperti ini. Petik 2. Sui Wu Hen melambaikan tangannya, dan pintu spasial terbuka di depan Zhou King Yu. Pergi. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan itu kepada sesepu aulah penegakan hukum. Mereka pasti akan dengan sabar mendengarkan cerita Anda. Petik 2. Melihat pintu spasial ini, sedikit keputusasaan muncul di wajah Zhou King Yu, tetapi mengatupkan giginya, dia masuk. Tubuhnya menghilang dari tatapan tertegun semua orang. Gerbang spasial juga memudar bersamanya. Sakitian, Apakah kamu tahu dosa-dosamu? Setelah mengirim Zhou King Yu, Sui Wu Hen menoleh ke putranya. Sakitian menjadi pucat seperti kertas, dan dia buru-buru berlutut. Kepala biara, tolong selamatkan hidupku. Petik 2. Sui Wu Hen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya juga ingin mengampuni hidup Anda. Sayangnya, saya tidak bisa. Dosa seseorang cepat atau lambat akan selalu menyusulnya. Petik 2. Dengan lambayan tangannya, pilar cahaya menghantam tubuh Sakitian, dan tubuhnya segera meledak. Tapi yang mengejutkan adalah bahkan setelah tubuhnya meledak, tidak ada sedikitpun darah yang tersisa. Sebaliknya, hanya ada sedikit sisa air. Hati Long Chen hampir melompat keluar dari tubuhnya. Kepala biara ini benar-benar sangat kuat. Serangan itu jelas mengandung aura atribut air. Entah bagaimana, saat itu menghantam Sakitian, dia berubah menjadi air. Itu tidak lagi dalam klasifikasi keterampilan pertempuran. Serangan seperti itu hanya disebut teknik magis, dan itu benar-benar melampaui pemahaman Long Chen saat ini. Seluruh kerumunan terdiam. Tidak ada yang mengira bahwa masalah ini akan mengkhawatirkan kepala biara yang telah mengasingkan diri selama ratusan tahun. Kepala biara Sui, keluarga Yin saya tidak akan peduli dengan Anda tentang urusan internal supermonaster Anda. Namun, saya benar-benar harus membawa Long Chen pergi hari ini. Yin King mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Sui Wuhan telah muncul, tetapi dia masih melakukan tindakan yang berani. Oh, mengapa demikian? Tanya Sui Wuhan. Karena Long Chen tidak tahu malu dan hina. Dia meracuni salah satu jenius keluarga Yin saya, dan meskipun telah mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, hal terbaik yang dapat dilakukan keluarga Yin saya adalah menjaganya agar tetap hidup. Yang paling dibenci dari semuanya adalah Long Chen ini benar-benar berbohong, mengatakan jika kita menemukan seribu hati Snow Lotus, kita akan bisa menyelamatkan hidupnya. Kami membayar sejumlah besar untuk mendapatkan seribu hati salju lotus, tetapi Yin Wu Shuang masih terus menderita dari rasa sakit 10 ribu semut yang melahap hatinya. Itu tidak berpengaruh apa-apa, Yin King mengamuk. Long Chen mendengus, Idiot, bagaimana aku berbohong. Yin Wu Shuang hanya memiliki tujuh hari kehidupan yang tersisa baginya, tetapi dia masih belum mati sekarang. Bagaimana saya berbohong? Apakah kamu bahkan punya kepala? Petik 2 Berengsek, saat ini dia harus menderita siang dan malam karena rasa sakit luar biasa yang bahkan lebih buruk dari kematian. Bagaimana itu bisa dianggap menyelamatkan hidupnya? Petik 2 Kamu, apakah kepalamu pernah diinjak-injak keledai? Anda bahkan tidak bisa memahami kata-kata. Bos saya mengatakan bahwa seribu hati teratai salju dapat menyelamatkan hidupnya. Kapan dia pernah mengatakan itu bisa menghilangkan racun? Lebih jauh lagi, wanita hina itu benar-benar kejam dan akhirnya menyebabkan banyak orang mati. Ini hanya pembalasannya. Apa yang membuatmu sangat marah? Guoran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Di sampingnya, Mo Nian bertepuk tangan memuji kutukan briliannya. Kutukan Guoran benar-benar memuaskan. Kamu sedang mencari kematian. Yin King mengamuk. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Bagi generasi junior, kutukan di wajahnya seperti ini hampir membuatnya meledak. Kau lah yang mendekati kematian. Jika kau terus menjadi wanita jalang dan akhirnya menjengkelkan pamanmu, dia pasti akan membunuhmu dengan satu panah menembus kepala. Guoran berdiri di belakang Mo Yun San, dengan arogan mengutuk Yin King. Mata Mo Nian tiba-tiba menjadi cerah, dan dia mengamuk pada Mo Yun San, Ayah Sialan, ketika kamu berbicara denganku, kamu hampir tidak mengatakan beberapa kalimat sebelum hanya memukuli saya. Apa? Apakah anda kejam terhadap anak-anak tetapi pengecut di depan umum? Kamu benar-benar menyianyiakan banyak kata untuk orang luar. Siapa di antara kami yang merupakan putra anda? Apakah saya anakmu? Atau apakah dia anakmu? Petik 2 Ekspresi semua orang menjadi aneh. Apakah keduanya benar-benar ayah dan anak? Benarkah ada seorang putra yang akan mengatakan hal seperti itu kepada ayahnya di depan umum? Benar-benar omong kosong. Tentu saja anda adalah anak saya, atau saya sudah lama memukuli anda sampai mati. Selanjutnya, apakah kamu buta? Dia seorang wanita, dan dia bahkan lebih tua dari lelaki tuamu. Bagaimana saya bisa melahirkannya? Raung Mo Yun San, menamparkan wajah Mo Nian. Ekspresi semua orang semakin aneh. Apakah mereka benar-benar satu keluarga? Benarkah ada anak seperti ini? Benarkah ada ayah seperti ini? Mereka benar-benar pasangan yang luar biasa. Suasana hikmat menjadi sangat aneh karena kata-kata mereka. Namun, niat membunuh Yin King telah mendidih ke puncak. Tetapi di saat yang sama, dia juga tidak berani menyerang. Ada terlalu banyak ahli di sini, dan dia pasti akan kalah jika dia memulai pertempuran. Dia hanya bisa menahannya untuk saat ini dan mempertimbangkan untuk membalas dendam nanti. Sui Kepala Biara, apakah kau tidak merasa harus memberi penjelasan pada keluarga Yin Ku? Tanya Yin King. Senyuman samar Sui Wuhan lenyap digantikan dengan rasa dingin. Izinkan saya memberi tahu Anda beberapa hal. Pertama, Anda dan saya tidak pada level yang sama, jadi ketika Anda berbicara dengan saya, jadilah lebih hormat. Kedua, aku, Sui Wuhan, tidak perlu memberikan penjelasan apapun tentang apapun, terutama tidak kepada gadis kecil sepertimu yang baru mencapai ranah ekspansi laut setengah langkah. Ketiga, jangan berpikir bahwa hanya dengan menggunakan nama keluargamu kamu bisa mengamuk. Meskipun saya hanya seorang kepala biara supermonaster, saya didukung oleh Sekte Suantian Dao. Kalian keluarga kuno tidak memiliki kualifikasi untuk menindasku, mengerti. Petik 2. Wajah Yin King berubah dari merah menjadi putih. Di dunia luar, dia selalu bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak pernah menerima penghinaan seperti itu. Tetapi dia juga tidak berani secara terbuka menantang Sui Wuhan, karena dia akan bisa menghancurkannya. Itu seperti yang dikatakan Sui Wuhan. Meskipun dia hanya seorang kepala biara, di belakangnya adalah seluruh Sekte Suantian Dao, salah satu dari tiga Sekte Surgawi Dunia Kultivasi. Satu keluarga kuno benar-benar bukan apa-apa di depan keberadaan yang begitu besar. Keluarga kuno mungkin bisa menjadi tirani di seluruh dunia kultivasi, tetapi di depan Sekte Suantian Dao, mereka masih tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Kembalilah dan beritahu keluargamu persis apa yang telah aku katakan. Masalah ini adalah masalah pribadi dari Sekte Suantian Dao, dan kami tidak membutuhkan mereka untuk terlibat dalam masalah ini. Karena kamu mengirim muridmu ke sini sebagai pemarah, maka kamu harus mematuhi aturan kami. Dengan kata lain, saya memiliki yurisdiksi atas segalanya. Mengenai perilaku Yin Wu Shuang, saya telah mendengar tentang apa yang telah dia lakukan. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, saya hanya punya satu kalimat untuk Anda, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Di dunia ini, hanya memiliki latar belakang yang kuat tidaklah sepenuhnya bisa diandalkan. Itu hanyalah sesuatu yang diberikan nenek moyang Anda, dan itu bisa hilang kapan saja. Muridmu melakukan dosa yang keterlaluan di sini. Apakah dia berpikir bahwa latar belakangnya menempatkannya di atas hukum? Mungkin itu benar di sekte lain, tetapi itu tidak ada di sini. Jadi, enyahlah kembali kemanapun Anda berasal. Kata-kata Sui Wu Hen diucapkan dengan acuh tak acuh, jelas tidak menyetujui perilaku keluarga Yin. Yin King sangat marah. Jelas Sui Wu Hen melindungi Long Chen dan menolak memberi keluarga Yin imbalan apapun untuk masalah ini. Sekarang dia tidak akan bisa mendapatkan rahasia Long Chen dan dia telah kehilangan semua prestise. Saat Yin King ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan, Guoran mengutuk, Hei, apakah kamu tuli? Kepala biara kami telah mengatakannya dengan jelas, tetapi Anda masih tidak mengerti. Baiklah, biarkan saya lebih menyederhanakannya. Makna kepala biara kami adalah ini, enyahlah, atau mati. Petik 2 Gigi Yin King berderit saat dia mengatupkannya karena marah. Dia benar-benar akan kehilangan kendali. Dengan mendengus dingin, dia baru saja akan membawa orang-orangnya pergi. Siapa Long Chen? Cepat keluar! Petik 2 Tiba-tiba, teriakan seorang wanita mengguncang seluruh langit, menyebabkan gendang telinga orang hampir meledak. Bahkan ekspresi Sui Wu Hen berubah. Bab 479 banding 479 Siapa Long Chen? Cepat keluar! Petik 2 Tiba-tiba, langit dan bumi mulai menggigil. Sebuah tangan putih giok muncul di langit dan merobek celah di kehampaan, dan seorang wanita berjalan keluar dari celah itu. Wanita ini tampak sangat muda dan memiliki sosok yang langsing. Dia mengenakan jubah putih salju, benar-benar terlihat seperti dewa tertinggi di atas yang lain. Tidak ada fluktuasi yang datang dari tubuhnya, tetapi begitu dia muncul, seolah-olah seluruh dunia telah terbungkus es. Murid-murid biasa mulai menggigil, gigi mereka bergemeretak. Bahkan ahli siantian merasa kedinginan, dan tidak punya pilihan selain mengedarkan kim mereka dengan kekuatan mereka untuk bertahan. Masing-masing dari mereka memandang wanita itu dengan kaget. Wanita ini sangat cantik, tetapi wajahnya tidak memiliki ekspresi sedikitpun. Dia seperti dewi es dan salju, begitu dingin sehingga orang lain tidak berani mendekat. Begitu dia muncul, matanya mengamati orang-orang di bawah. Dia dengan cepat memperhatikan Long Chen, dan matanya menjadi cerah. Dia menghilang dari langit, muncul di depan Long Chen. Dia buru-buru bertanya, di mana Ye Zikui? Cepat, beritahu aku. Petik 2. Long Chen benar-benar terkejut. Dia tidak tahu niat wanita ini, jadi dia ragu-ragu. Teman saya sudah meninggal. Apakah senior membutuhkan sesuatu? Petik 2. Cepat keluarkan jenazahnya. Saya perlu melihat apakah bintang jiwanya telah tersebar. Segera, dia bertanya dengan mendesak. Hati Long Chen bergetar. Dia memikirkan kemungkinan tertentu, dan buru-buru melihat ke arah Chuyao. Dia melambaikan tangannya dan peti mati kayu besar muncul di depannya. Peti mati kayu secara otomatis terbuka, mengungkapkan Ye Zikiu yang terbaring di dalam. Wajahnya putih-pucat, tapi senyum terakhirnya masih tersisa. Melihat senyuman itu, Long Chen merasakan gelombang emosi dan tidak bisa menahan air matanya. Senyuman itu adalah hadiah terakhir Ye Zikiu untuknya. Tang Wan Er dan Chuyao juga meneteskan air mata di wajah mereka. Kematian salah satu saudara perempuan mereka yang telah bertarung berdampingan dengan mereka membuat mereka merasa seolah-olah pisau menusuk hati mereka. Wanita misterius itu dengan tergesa-gesa menekan jarinya ke ruang antara alis Ye Zikiu, dan tiba-tiba, sebuah rune berbentuk seperti teratai salju menyala. Bintang jiwanya masih belum hancur. Saya berhasil tepat waktu, senyuman puas muncul di wajah wanita sedingin es itu. Dia melambaikan tangannya, dan peti mati es kristal menyelimuti Ye Zikiu sebelum dia disingkirkan oleh wanita itu. Senior, Long Chen buru-buru berteriak, dia masih tidak tahu niat apa yang dimiliki wanita ini. Dia tidak bisa membiarkan dia mengambil Ye Zikiu. Bintang jiwa wanita ini akan sangat berguna bagi murid-murid saya. Aku akan mengambil mayat ini, katanya dingin. Apa? Guoran dan yang lainnya mengamuk. Dia ingin mayat Ye Zikiu digunakan sebagai alat kultifasi. Itu benar-benar tak tertahankan. Kembalikan mayat teman saya. Long Chen langsung memanggil cincin surgawi dan baju besi pertempurannya. Tombak api biru muncul di tangannya. Guoran, Gu Yang, dan yang lainnya juga mengepung wanita ini. Selama Long Chen memberi perintah, mereka akan segera menyerang. Wanita misterius itu tersenyum mengejek karena dikelilingi oleh mereka. Dia dengan dingin berkata, jangan berpikir beberapa bayi sepertimu bisa melakukan apapun. Jika saya ingin pergi, maka bahkan jika semua orang di sini mencoba menghentikan saya, Anda semua akan terbunuh dengan lambayan tangan saya. Akan lebih baik bagi Anda untuk tidak melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Petik 2. Long Chen, jangan sembrono. Senior ini sangat kuat. Sui Wu Hen buru-buru mencoba menghentikannya. Bahkan dia merasakan tekanan luar biasa dari wanita ini. Dia tidak bisa menahan rasa ngeri. Mengapa orang seperti itu muncul di sini? Saya tidak peduli apakah dia senior atau tidak. Saya juga tidak peduli seberapa tinggi basis kultifasinya. Jika Anda ingin membawa pergi rekan saya, Anda harus mengambil hidup saya terlebih dahulu. Long Chen dengan dingin memelototi wanita itu, auranya semakin kuat dan kuat. Meskipun dia tahu wanita ini menakutkan, sangat menakutkan sehingga bahkan Sui Wu Hen pun terintimidasi olehnya, Long Chen pasti tidak akan membiarkannya membawa Ye Zikiu begitu saja. Jadi tidak peduli seberapa kuat dia, dia masih harus bertarung dengan kekuatan penuhnya, bahkan jika itu berarti pertempuran sampai mati. Itulah inti dari seni tubuh Hegemon bintang 9. Sejak Long Chen mengerti itu, dia bersumpah tidak akan pernah menyerah. Bukankah kasus terburuk hanya kematian? Tindakanmu sekarang sangat bodoh, kata wanita misterius itu. Kamu benar sekali, kita semua sebodoh ini, justru karena kita bodoh kita bisa bertarung bersama bahkan sampai mati, kata Long Chen dingin. Kedua bintangnya beredar dengan kekuatan penuh. Karena peluangnya untuk bertahan hidup sudah sangat kecil, dia sebaiknya mencobanya. Melihat Long Chen mengumpulkan semua kekuatannya, ekspresi dingin wanita misterius itu berangsur-angsur menjadi senyuman, sedikit kekaguman muncul di matanya. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani menghadapinya seperti ini. Apalagi pemula transformasi tendon seperti Long Chen, bahkan seseorang di level Sui Wu Hen tidak berani menghadapinya secara langsung. Tapi Long Chen masih mengumpulkan semua kekuatannya, tidak menyerah meski tahu berapa kali lebih kuat dia, meski tahu dia menghadapi seseorang yang tidak mungkin dia kalahkan. Itu membutuhkan lebih dari sekedar keberanian. Bagus sangat bagus. Tidak heran Anda bisa menaklukkan api bumi di alam Anda. Sepertinya itu bukan kebetulan. Wanita misterius itu mengangguk, tidak lagi tampil sedingin es seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak seperti penatua yang baik hati, menyebabkan semua orang tercengang. Kalian semua benar-benar murid yang luar biasa. Alasan mengapa para ahli disebut ahli bukan hanya karena seberapa kuat mereka, tetapi karena mereka membutuhkan keberanian yang kuat. Salah satu ciri yang harus dimiliki seorang ahli adalah dapat melawan ahli lainnya, ahli yang bahkan mungkin lebih kuat dari mereka, tanpa menarik diri, tanpa ketakutan, dan tanpa menyerah. Kalian semua melakukannya dengan baik. Longchen, kamu tidak perlu khawatir. Saya baru saja menguji Anda sekarang. Saya tidak punya niat jahat. Saya melintasi 17 prefektur semuanya untuk membawa kembali Yezikyu. Aku sudah melihat adegan pertarunganmu di dunia rahasia. Yezikyu memiliki tubuh es surgawi yang sangat langka, dan dia sangat cocok dengan teknik budidaya sekte saya. Saya datang ke sini hari ini untuk membawanya kembali ke sekte saya untuk berkultivasi, kata wanita misterius itu. Kalau begitu, maksudmu Zikyu, dia bisa, mata Longchen cerah karena emosi, suaranya sedikit gemetar. Wanita misterius itu mengangguk. Bintang jiwanya belum menghilang. Ketika saya membawanya kembali, saya akan menggunakan Suan Ice Pool untuk membaptisnya. Itu akan membuatnya benar-benar melepaskan diri lamanya dan mereformasi tubuh fisiknya. Saat itu, dia akan dihidupkan kembali. Petik 2. Betulkah? Chu Yao dan Tang Wan R bersorak, memeluk Longchen dan menangis bahagia. Tidak ada berita yang lebih baik dari ini untuk mereka. Kematian seorang rekan akan membawa rasa sakit yang tak ada habisnya bagi mereka yang tetap tinggal. Rasa sakit seperti itu bisa membuat seseorang berharap mereka mati juga. Itu juga mengapa mereka sangat benci berkelahi. Tapi kultivasi hanya seperti itu. Jika Anda tidak membunuh orang lain, orang lain akan membunuh Anda. Selain itu, tidak ada kemungkinan untuk mundur. Itu adalah sesuatu yang semua pembudidaya tidak berdaya. Terima kasih banyak senior, Longchen buru-buru membungkuk ke wanita misterius itu. Sebenarnya, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kami hanya bertemu satu sama lain karena kebetulan. Aku akan membawa pergi Zikiu, tapi butuh beberapa saat agar dia bisa bangkit kembali. Ada satu hal yang harus aku peringatkan padamu. Begitu dia menjalani baptisan kolam kuno es dingin, dia akan menjadi benar-benar berubah, dan tubuh fisiknya akan mencapai tingkat yang sempurna. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu hanya akan pernah bisa mengaguminya, kata wanita misterius itu. Jangan khawatir, maaf, hal seperti itu pasti tidak akan terjadi, janji Longchen. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Jika suatu saat Anda tiba di alam itu, Anda secara alami akan mengetahui siapa saya, jadi saya tidak perlu memberitahu Anda nama saya. Tapi jika kamu tidak bisa mencapai level itu, maka kita akan menjadi orang di dua dunia yang berbeda, jadi memberitahumu namaku juga akan sia-sia. Setelah mengatakan itu, wanita misterius ini mengambil satu langkah dan muncul di langit. Memotong garis dengan tangannya, retakan muncul di kehampaan dan dia melangkah masuk, menghilang dari tatapan mereka. Bahkan setelah wanita misterius itu pergi, semua orang yang hadir masih merasa seolah-olah sedang bermimpi. Untuk dapat melambaikan tangannya dan merobek kekosongan, tingkat ahli apa ini. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang dunia itu. Ekspresi Yin King sangat jelek. Dia dengan dingin memelototi Longchen, memperingatkan, tunggu saja Longchen. Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Anda harus tahu, prestise keluarga kuno bukanlah sesuatu yang seseorang seperti Anda dapat menodai. Petik 2. Cepat dan enyahlah. Tidakkah kamu melihat bosku terlalu malas untuk mengakuimu? Kata Guoran dengan jijik. Untuk orang yang begitu tinggi dan sombong, kamu tidak bisa memberikan sedikitpun wajah. Cara terbaik untuk menangani mereka adalah dengan kejam menamparkan wajah mereka. Semakin banyak wajah yang Anda berikan kepada mereka, mereka akan semakin tidak terkendali. Meskipun Yin Wushuang pada dasarnya mati berkat Longchen, itu tidak menghilangkan kebencian di hati mereka. Saat ini, ada harapan bagi Yezikyu untuk bangkit kembali, tetapi orang lain yang telah meninggal tidak akan pernah hidup lagi. Mayat Lufang Er mungkin masih utuh, tetapi panah beracun Wind Spirit Pavilion dihususkan untuk pembudidaya jiwa. Jiwanya telah menghilang, dan bahkan dewa tidak akan bisa menghidupkannya kembali. Adapun Guan Wenan dan murid biara ke-108 lainnya, mereka semua mati karena skema Yin Wushuang. Jadi melihat bahwa Yin King berani mencoba mengancam mereka pada titik ini, Guoran hanya sedikit meledak dan melepaskan kata-kata kotor yang nyata. Yin King hampir batuk darah karena marah. Dengan mengatupkan giginya, dia akhirnya pergi bersama orang-orangnya. Begitu keluarga Yin pergi, berbagai anggota sekte adil yang telah dibawa ke sini oleh Sakitian juga mengucapkan selamat tinggal. Sakitian telah dieksekusi, dan investasi mereka sebelumnya sekarang pada dasarnya hilang dan terbuang percuma. Yang terpenting, dengan kematian Sakitian, kompensasi yang dia janjikan kepada mereka juga hilang. Tinggal lebih lama tidak akan membawa manfaat apapun, jadi mereka hanya bisa pergi dengan sedih. Bisa dikatakan bahwa kekuatan inti mereka telah terluka parah sekarang. Murid elit mereka hampir semuanya terbunuh. Mereka hanya bisa menunggu dan dengan sabar mengumpulkan lebih banyak murid, membesarkan mereka menjadi elit. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, 100 tahun dari sekarang, ketika mereka dan murid baru mereka menunggu ranah rahasia Jiuli terbuka, mereka semua akan tercengang, karena ranah rahasia Jiuli tidak akan terbuka. Itu akan hilang selamanya dari dunia ini. Setelah berbagai pemimpin sekte dan sesepu pergi, satu-satunya yang tersisa adalah anggota dari biara, serta mereka dari sekte Huayun, Gerbang Mo, dan Li Kyuye dari Istana Skywood. Sui Wuhan menyapu pandangannya pada orang-orang ini dan kemudian dengan dingin berkata, sekarang saatnya bagi kita untuk menyelesaikan rekening kita dengan benar. Petik 2. Bab 480 menyelesaikan akun. Sekarang saatnya bagi kita untuk menyelesaikan rekening kita dengan benar. Petik 2. Kata-kata Sui Wuhan menyebabkan hati beberapa orang melompat. Orang-orang itu adalah antek dari biara pertama. Sakitian, pendukung terkuat mereka, telah terbunuh. Mereka segera memiliki firasat buruk. Kalian semua bisa pergi ke balai penegakan hukum sendiri dan melaporkan kejahatan kalian. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba dan menyembunyikan apapun, karena itu hanya akan membuat Anda mati, kata Sui Wuhan. Orang-orang itu segera berubah pucat. Kali ini mereka mungkin benar-benar dikutuk. Kepala biara berencana menggunakannya untuk menampilkan kekuatannya dan untuk sepenuhnya mengubah atmosfer supermonaster. Yang terpenting, dari orang-orang yang hadir, tidak ada seorangpun yang benar-benar bebas dari dosa. Selama bertahun-tahun ini, mereka telah melakukan beberapa kejahatan saat mengikuti biara pertama. Namun, ada satu hal yang membuat mereka tetap tenang, mereka bisa saja menyalahkan sakitian. Itu adalah sakitian yang memaksa mereka melakukan segalanya, dan mereka tidak berdaya. Bagaimanapun, sakitian sudah mati, dan orang mati tidak bisa bersaksi. Dengan melakukan ini, paling tidak, mereka harus bisa mempertahankan hidup mereka. Pada saat yang sama, mereka memahami maksud Sui Wuhan. Dia tidak selalu menginginkan hidup mereka. Sebaliknya, dia ingin mereka menumpuk semua kesalahan pada sakitian. Itu bisa dianggap sebagai bantuan bagi mereka. Jika tidak, jika ini diselidiki dengan hati-hati, maka setelah semua kejahatan keji mereka terungkap, mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman mati. Memikirkan hal itu melegakan banyak dari mereka. Mereka membungkuk ke arah Sui Wuhan dan kemudian mulai melakukan perjalanan menuju biara super untuk melapor ke Aola penegakan hukum. Hei, kalian orang tua dari biara pertama, tunggu sebentar. Guoran tiba-tiba menyela ketika dia melihat tiga ahli siantian dari biara pertama hendak pergi. Kalian para pembuat kode tua, kembalikan cincin spasial saya. Cincin spasial Guoran dan yang lainnya telah diambil oleh biara pertama saat mereka ditangkap. Hanya memikirkan hal itu membuatnya marah. Cincin spasial itu berisi harta yang dia peroleh di alam rahasia, dan yang paling penting, hal yang dia butuhkan untuk mata pencahariannya juga ada di sana. Uh, mereka semua sudah dibawa ke gudang oleh pemimpin Sektesa, jelas salah satu sesepuh. Bagaimana kalau aku pergi mendapatkannya sekarang? Tidak perlu, kata Sui Wuhan. Tapi kepala biara, Guoran menjadi panik setelah mendengar ini. Meja tempanya adalah hidupnya. Sebelum dia bisa mengatakannya lagi, Long Chen menariknya. Dia ingin mendengar apa yang akan dikatakan Sui Wuhan. Setidaknya, dia selalu sedikit bias terhadap mereka. Dia mungkin tidak akan mencoba menyimpan harta mereka dengan egois. Kumpulkan semua murid biara pertamamu. Pertama, beritahu mereka untuk tidak menyentuh apapun di dalam biara, dan orang yang melakukannya akan dibunuh tanpa kecuali. Kemudian pergi dan pergi ke biara ke-108. Seperti yang saya lihat, Anda semua tinggal di sini terlalu lama dan terlalu terbiasa. Mengubah lingkungan Anda pasti akan bermanfaat bagi kesehatan mental dan fisik Anda. Paling tidak, itu harus menghilangkan sebagian dari amarah Anda. Ada pun murid biara ke-108, nampaknya beberapa dari Anda sudah datang. Sejak Anda datang, tidak perlu pergi. Tempat ini akan menjadi wilayah baru Anda, kata Sui Wuhan. Setiap orang tercengang, biara pertama dan biara ke-108 sedang diubah. Dia memperlakukan ini terlalu ringan, bukan? Kepala biara, ini agak tidak pantas. Pemeringkatan selalu ditentukan oleh kekuatan para murid. Ini terlalu tidak adil, kata Zhao Yongchang. Dia sudah lama mengarahkan pandangannya pada posisi biara pertama. Sekarang setelah Sakitian meninggal, hanya biara kedua yang memiliki kualifikasi untuk menggantikan biara pertama. Oh, begitu. Maka itu sangat sederhana. Pilih murid manapun dari biara manapun dan minta mereka menantang Longchen. Jika mereka menang, posisi biara pertama akan menjadi milik Anda, kata Sui Wuhan. Zhao Yongchang berubah menjadi hijau. Temukan murid untuk menantang Longchen. Itu pasti lelucon. Bahkan dua pemimpin sekte Siantian telah dibunuh oleh Longchen. Siapa yang masih berani menantangnya? Zhao Yongchang ingin sekali menamparkan dirinya sendiri. Namun, dia adalah orang yang cukup licik, dan dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya pada Ling Yunsi. Kalau begitu, selamat Saudara Ling. Anda telah menjadi pemimpin sekte termuda dari biara pertama. Petik 2. Saudara Zhao, kamu terlalu sopan. Sayangnya, pemimpin sekte kita terluka sekarang dan tidak bisa menjawab, jadi biarkan Saudara laki-laki junior ini menggantikannya. Saudara Zhao, Anda benar-benar orang yang luar biasa dan sekutu yang hebat. Anda sebenarnya yang pertama datang memberi selamat kepada kami. Guoran berjalan dan menangkupkan tinjunya ke Zhao Yongchang. Zhao Yongchang berubah dari hijau menjadi hitam. Dia, seorang pemimpin sekte agung, disebut sebagai saudara oleh seorang murid. Itu benar-benar memalukan. Selanjutnya, ketika Guoran memanggilnya, sekutu, dia mengangkat suaranya ekstra keras, mengisinya dengan penghinaan dan penghinaan, menunjuk ke arah bagaimana dia melarikan diri segera setelah itu menjadi berbahaya, tetapi datang untuk menyedot segera karena itu bermanfaat. Melihat Zhao Yongchang yang menahan perutnya yang penuh amarah, Sui Wuheng tidak bisa menahan diri untuk menganggapnya lucu. Pada saat yang sama, dia benar-benar menemukan bahwa kelompok Longchen sangat menarik. Mereka pasti semua keajaiban yang tidak takut pada apapun. Mengabaikan yang lainnya, hanya fakta bahwa mereka berani mengeluarkan senjata melawan wanita misterius itu sudah cukup untuk membuatnya sangat terkesan. Bahkan dia telah sepenuhnya ditekan oleh auranya. Pasti menyenangkan menjadi muda. Kalian semua bisa bubar sekarang. Biara pertama masih memiliki tamu lain yang harus mereka terima, jadi jangan membuat masalah lagi di sini, kata Sui Wuheng. Sekarang, tuan dari biara pertama telah berubah. Adapun anggota lama dari biara pertama, mereka tidak punya pilihan selain pergi ke rumah baru mereka. Tetapi memikirkan rumah baru ini membuat mereka merasa sangat buruk seolah-olah orang tua mereka baru saja meninggal. Tempat pertama segera menjadi yang terakhir. Hasil itu sulit diterima oleh mereka. Beberapa dari mereka bahkan terisak tanpa suara. Biara pertama memperoleh semua sumber daya terbaik. Tapi untuk biara ke-108, ya, itu benar-benar seperti jatuh dari kaisar menjadi pengemis. Saat beberapa orang menangis diam-diam, yang lain dipenuhi dengan kegembiraan. Guoran dan yang lainnya semuanya bersorak dengan keras. Saya ingin seluruh wilayah untuk diri saya sendiri. Raung Guoran. Biara pertama memiliki 100 ribu murid. Tetapi murid biara ke-108 berjumlah ratusan. Sangat mungkin bagi satu orang untuk mengambil wilayah yang luas untuk diri mereka sendiri. Saat murid biara ke-108 bersorak, bahkan Ling Yunzi sangat tersentuh. Guru, dapatkah Anda melihat ini? Kami nomor satu sekarang. Itu adalah misi Ling Yunzi selama ini. Meskipun bukan dia yang berhasil melakukannya, Longchen masih menjadi muridnya. Prestasi ini masih menjadi miliknya. Tekanan yang telah ada di hatinya akhirnya terangkat. Eh iya, Mo Yunsan tiba-tiba menghela nafas, mengejutkan orang-orang. Sui Wohen bertanya, untuk menghela nafas, apakah Anda merasa ada kekurangan dalam cara saya menangani masalah ini? Mo Yunsan menggelengkan kepalanya. Bukan karena ada kekurangan, tapi itu terlalu sempurna. Sangat sempurna sehingga saya tidak dapat menemukan apapun untuk direnungkan. Karena itu sangat sempurna sehingga aku harus menghela nafas. Petik 2. Mengapa demikian? Karena kau menangani ini dengan sangat sempurna, tidak mungkin aku membawa Longchen kembali ke gerbangmu. Awalnya, orang tua saya ingin saya membawa anak kecil ini kembali dengan saya. Dia bilang dia benar-benar ingin tahu seperti apa teman pertama cucunya itu. Kali ini, sepertinya aku akan dimarahi oleh orang tua itu, Mo Yunsan mendesah. Memikirkan temperamen ayahnya, dia merasa sakit kepala datang. Temperamen orang tua itu legendaris. Yang dia pedulikan hanyalah hasilnya, dan jika dia tidak menyukai hasilnya, dia akan selalu mengutukmu terlebih dahulu bahkan sebelum menanyakan alasannya. Sai, aku bahkan membawa tablet tiruan giyok milik orang tuaku. Mo Yunsan mengungkapkan tablet giyok di tangannya. Hahaha, kalau begitu izinkan aku berterima kasih pada Pak Tuwamo atas perhatiannya pada murid-muridku. Dari segi usia, Pak Tuwamo bahkan senior saya, jadi tolong kembalikan salam saya padanya, kata Sui Wuhen sambil tertawa. Ah, sudah cukup. Aku bahkan tidak bertengkar. Ayo kembali, anak kecil. Apakah Anda ingin bermain-main selama beberapa hari dulu, atau Anda ingin ikut dengan saya? Mo Yunsan bertanya pada Mo Nian. Mo Nian benar-benar ingin tinggal selama beberapa hari. Tetapi ketika dia melihat Long Chen, dia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Saya ingin mempelajari keterampilan pertempuran leluhur keluarga kami. Long Chen benar-benar terlalu abnormal. Jika saya tidak bekerja lebih keras, saya akan dilempar olehnya. Petik 2 Ketika dia pertama kali tiba di sini, dia telah melihat dua gumpalan daging di bawah kaki Long Chen. Tekanan yang datang dari daging itu dengan jelas menandai mereka sebagai ahli siantian. Itu memberi pengaruh besar bagi Mo Nian. Tingkat pertumbuhan Long Chen terlalu abnormal. Sebelumnya, selalu dialah yang melemparkan orang lain jauh di belakangnya. Sekarang, dia dalam bahaya Long Chen melakukan hal yang sama padanya. Itu memberinya sensasi krisis. Dia pasti tidak ingin harus dilindungi oleh orang lain. Tidak buruk. Mungkinkah Anda akhirnya belajar menjadi pekerja keras? Long Chen, Pamanmu mau pergi sekarang. Jika Anda punya waktu, datanglah ke gerbangmu. Tidak peduli jam berapa, Mo Get akan selalu menjadi rumah kedua bagi Anda. Mo Yun San menepuk bahu Long Chen, ekspresinya sungguh-sungguh. Saya pasti akan datang. Long Chen mengangguk. Dari lubuk hatinya, Long Chen merasa sangat dekat dengan Mo Nian dan ayahnya. Mereka benar-benar merasa seperti keluarga baginya. Yao Er, kita juga harus pergi. Setelah kita kembali, saya akan membagikan jilid pertama dari Skyward Secret Cannon kepada Anda. Dengan bakat Anda, Anda pasti akan melambung seperti bintang jatuh. Ucapkan selamat tinggal pada pacarmu, tersenyum Li Qiyue. Pada titik ini, Li Qiyue tampak seperti ibu yang baik hati, dengan lembut membelai pipi Cu Yao dengan penuh kasih sayang. Kalau begitu aku akan pergi sekarang, Long Chen. Cu Yao memegang tangan Long Chen, enggan berpisah. Long Chen juga tidak ingin berpisah. Tapi pada akhirnya, dia masih harus memperhatikan saat Cu Yao pergi. Dia tidak bisa menahan perasaan agak masam di dalam. Berpisah selalu merupakan pilihan yang sangat menyakitkan. Kakak Long, haruskah kita pergi atau? Tanya Zheng Wen Long. Brother Zheng, Anda dan senior Anda tidak harus terburu-buru. Sebentar lagi, saya pasti punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan Anda. Jika tidak apa-apa, silakan tinggal selama beberapa hari, kata Long Chen. Dia benar-benar punya beberapa hal untuk didiskusikan. Namun, Sui Wuhan terus menunggu selama ini. Jelas dia masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, fakta bahwa dia belum mengatakannya berarti tidak nyaman baginya untuk mengatakannya dalam situasi ini. Mo Yun San dan Li Qi Yue sama-sama memperhatikan itu, itulah sebabnya mereka langsung mengucapkan selamat tinggal. Zheng Wen Long menganggup dan mendukung lelaki tua itu pergi, mencari tempat bagi mereka untuk beristirahat. Tufang sekarang mengirim orang kembali untuk memberitahu orang-orang yang tetap tinggal di biara ke-108. Sudah waktunya pindah rumah, dan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Biara pertama terlalu besar, dan hanya perlu beberapa saat untuk menginventarisasi apa yang ada di sini. Kepala biara, Paman Tuan, dan saya agak kurang sehat dan perlu mencari tempat untuk beristirahat. Ling Yun Zi dan Chang Ming sudah pulih sepenuhnya berkat Li Qi Yue. Ini hanya alasan untuk pergi. Di saat yang sama, Duo Ran, Tang Wan Er dan yang lainnya juga bertukar pandang dan pergi. Satu-satunya yang tersisa adalah Long Chen dan Sui Wu Hen.